Melihat penatuasi Yuan lagi. Melihat sekelompok penjaga berjubah perak yang langsung diusir, banyak orang di sekitarnya yang terkejut. Penjaga berjubah perak ini adalah penjaga patroli dari Archana Guild. Mereka sangat kuat, dan pada dasarnya mereka semua memiliki tingkat kekuatan batin tingkat 4 yang lebih rendah. Meski begitu, mereka berhasil dipukul mundur oleh pria parubaya yang sakit-sakitan di depan mereka dalam satu gerakan. Orang ini terlalu menakutkan. Terlebih lagi, kalau dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh pria parubaya ini, dia mungkin bukan hanya seorang arcanis tingkat 3 tetapi setidaknya seorang arcanis tingkat 4. Pupil mata pemuda itu mengecil. Ketika penjaga berjubah perak dikalahkan dalam sekejap, dia tahu bahwa pria parubaya di depannya telah menyembunyikan budidayanya. Namun, dia bangga dan sombong dan tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Kamu punya nyali. Beraninya kamu memukul orang di arcanegil. Ketua Singh, orang ini sombong dan melanggar hukum. Kita harus menjatuhkannya. Kata-kata pemuda itu benar dan berapi-api, tapi dia dengan cepat mundur selangkah dan bersembunyi di belakang pria parubaya berjubah perak. Tindakan kecil pemuda itu secara alami diperhatikan oleh kepala Singh, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap Zwa Won dengan acuh tak acuh dan berkata, apalagi yang ingin kamu katakan. Anda memukul penjaga kami di arcanegil. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Saya tidak ingin ada konflik dengan Anda. Saya di sini untuk mencari Penatua Siyuan. Selama saya memanggil Penatua Siyuan keluar, semuanya akan beres. Zwa Won berkata dengan ringan. Omong kosong. Kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Penatua Siyuan bukanlah seseorang yang bisa Anda temui. Beraninya kamu mengancam untuk bertemu Penatua Siyuan setelah memukul orang-orang dari arcanegil. Saya rasa Anda pasti pernah memakan isi perut macan tutul. Pemuda itu berteriak lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Zwa Won tidak ingin membuat keributan lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan token Tetua Kedua dan melambaikannya pada pria berjubah perak. Dia berkata, ini adalah tanda Tetua Kedua. Identitas saya adalah Tetua Kedua dari Persekutuan Arcane. Apakah menurut Anda saya memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tetua Siyuan? Begitu token itu dikeluarkan, Allah tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang pria parubaya di depan mereka dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pria parubaya yang sakit-sakitan di depan mereka sebenarnya adalah Penatua Kedua dari Persekutuan Arcane, nomor dua setelah Penatua Siyuan. Penatua Kedua yang asli adalah Penatua Liuli, tetapi Penatua Liuli kemudian dikalahkan oleh seorang pemuda. Sejak itu, pemuda itu menggantikan Penatua Liuli sebagai Penatua Kedua. Namun, Penatua Kedua yang baru sudah lama tidak muncul dan semua orang secara bertahap lupa bahwa masih ada Penatua Kedua di Persekutuan Arcane. Sekarang pria parubaya berwajah pucat ini telah mengambil token Tetua Kedua, kemungkinan besar dia adalah Tetua Kedua baru yang sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Pria parubaya berjubah perak juga tercengang. Kejutan di matanya bahkan lebih pekat dari yang lain. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berpura-pura menjadi Penatua Kedua. Saya telah mendengar dari guru saya bahwa Penatua Kedua yang baru adalah seorang pemuda berusia awal 20-an, tetapi Anda sudah setengah baya, jadi bagaimana Anda bisa menjadi Penatua Kedua? Ketua Singh, jangan tertipu olehnya. Token di tangannya pasti palsu. Di aula yang awalnya sunyi, pemuda itu melompat keluar lagi dan menunjuk ke arah Zewawan dengan tangan kanannya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun juga, dia adalah murid tidak resmi dari Tetua Kedua dan mengetahui karakteristik Tetua Kedua yang misterius. Pria parubaya pucat di depannya bukanlah Penatua Kedua. Oh, itu palsu. Kepala penjaga menyipitkan matanya. Dia juga pernah mendengar bahwa Tetua Kedua adalah seorang pria muda yang sangat kuat. Saat itu, bahkan Penatua Liuli bukanlah tandingannya. Namun, pria parubaya berwajah pucat di hadapannya tampaknya tidak demikian. Beraninya kamu berpura-pura menjadi Tetua Kedua. Anda sedang mendekati kematian. Wajah kepala Singh agak jelek. Dia mendengus dingin dan kekuatan pikiran dari kelas 4 lengkap melonjak. Dia terbang langsung menuju Zhuawan, ingin menyingkirkannya sepenuhnya. Mata Zhuawan menjadi lebih dingin. Terlepas dari apakah itu pemuda atau Ketua Singh, mereka bersekongkol. Dia bahkan sudah mengeluarkan tanda identitasnya, tapi mereka berdua masih ingin menyangkalnya. Bang! Zhuawan menginjak kakinya dan kekuatan pikiran yang menakutkan tercurah. Sebelum kepala Singh bisa mendekati Zhuawan, dia hanya merasakan tekanan surgawi menghancurkannya. Kemudian, seluruh tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan dan mendarat dengan keras di tanah. Aku berpura-pura. Apa menurutmu aku masih perlu berpura-pura? Zhuawan datang ke depan pemuda itu. Ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Matanya sangat dingin. Melihat pria parubaya di depannya, pemuda itu begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah dan mengeluh dalam hatinya. Dia tidak menyangka pria parubaya di depannya memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat. Sebaiknya kamu tidak main-main. Ini adalah arcane art guild dan saya adalah murid dari tetua ke sembilan. Jika kamu main-main, kamu tidak akan bisa keluar dari arcane art guild. Pemuda itu gemetar dan justru berani mengancamnya. Zhuawan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan tiba-tiba menunjuk ke dahi pemuda itu. Jeritan terdengar dan pemuda itu memegang keningnya dengan kedua tangan dan terus berguling-guling di tanah. Kamu benar-benar menghancurkan laut pengetahuanku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Teriakan nyaring pemuda itu langsung membuat banyak orang yang hadir terharu. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bagian terpenting dari seorang arcane adalah laut pengetahuan di kedalaman dahi. Kepentingannya setara dengan dantian seorang seniman bela diri. Jika laut pengetahuan dihancurkan, itu berarti tidak ada tempat untuk menyimpan kekuatan pikiran. Sejak saat itu, dia akan menjadi cacat. Ini hanya hukuman kecil untukmu. Zhuawan berkata dengan dingin. Suara mendesing. Terdengar suara menusuk dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari arcane art guild. Dia datang ke tengah aula dan melihat sekeliling pada penjaga berjubah perak yang dipukuli hingga jatuh dan pemuda yang berteriak. Wajahnya menjadi sangat jelek. Itu tetua kesembilan. Aku bahkan tidak menyangka tetua kesembilan akan keluar. Orang ini memukuli penjaga berjubah perak dan melumpuhkan murid terdaftar tetua kesembilan, Yusei. Aku khawatir tetua kesembilan tidak akan membiarkan orang ini pergi. Mata semua orang terfokus pada tetua kesembilan dan Zhuawan yang baru saja muncul. Kau memukuli penjaga berjubah perak dan melumpuhkan Yusei. Tetua kesembilan berteriak dengan marah pada Zhuawan. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan wajahnya perlahan berubah dari pria paru baya menjadi pria muda. Dia berkata, tetua kesembilan, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Apakah Anda tidak mengenali saya? Penatua kedua, Zhuawan, saya pernah mendengar tentang apa yang terjadi di ibu kota Kekaisaran. Jadi kamu belum mati. Penatua kesembilan terkejut pada awalnya dan kemudian berkata dengan rasa takut. Adegan Zhuawan secara pribadi membunuh Tuan Yan Huo dan Penatua Liuli di Alun-Alun Arcane Art Guild masih tergambar jelas di benak penatua kesembilan. Pemuda di depannya memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari dia, tetua kesembilan. Awalnya, saya datang ke sini untuk mencari penatua si Yuan, tetapi murid terdaftar Anda, Yuzi, tidak tahu apa yang baik baginya dan bersikeras menghalangi saya keluar. Dia bahkan tidak mau memberitahu saya dan berencana mengeluarkan saya. Bukan itu saja. Kemudian, saya mengeluarkan token identitas tetua kedua untuk menunjukkan identitas saya, tetapi dia mengatakan bahwa token saya palsu. Saya tidak punya pilihan selain melumpuhkannya. Tetua kesembilan seharusnya tidak menyalahkanku, kan? Zhuawan berkata dengan sopan sambil menangkupkan tangan. Mendengar ini, mulut tetua kesembilan bergerak-gerak. Dia diam-diam memarahi kebodohan Yuzi di dalam hatinya dan tertawa, tentu saja tidak. Murid pemberontak ini tidak mengetahui etika dan bahkan memfitnah Anda, tetua kedua. Dia pantas mati. Sekarang, kamu hanya melumpuhkan pikirannya. Itu membuatnya mudah lepas. Karena tetua kedua ingin mencari tetua si Yuan, ikuti aku. Aku akan membawamu menemuinya. Dengan itu, tetua kesembilan bahkan tidak melihat ke arah Zhuawan dan dengan sopan memimpin jalan di depannya. Zhuawan secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah Zhuawan dan tetua kesembilan pergi, para arcanis lainnya diaulah menjadi gempar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Aku tidak mengira orang ini adalah tetua kedua. Untungnya, aku tidak ikut bersenang-senang. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi lebih baik daripada Yuzi. Yuzi menuai apa yang dia tabur. Dia mengandalkan identitasnya sebagai murid tetua kesembilan dan terbiasa bertindak seperti seorang tiran. Sekarang dia telah menendang pelat logam, dia layak mendapatkannya. Diskusi di sekitar mereka semakin keras. Yuzi perlahan berdiri, matanya dipenuhi kebingungan. Sekarang pikirannya telah lumpuh, dia tidak lagi ditakdirkan menjadi seorang arcanis. Dia hanyalah orang biasa. Mendengar ejekan di sekelilingnya, kebingungan di mata Yuzi akhirnya digantikan oleh penyesalan. Dia tidak menyangka bahwa dia, Yuzi, akan berakhir seperti ini karena sifat impulsifnya. Sungguh menyedihkan. Zhuawan tentu saja tidak peduli dengan situasi Yuzi. Pada saat itu, dia mengikuti penatua kesembilan ke dalam asosiasi. Segera, mereka berdua sampai di pintu besi biasa. Penatua kesembilan mengetuk pintu dan berkata, Penatua si Yuan, penatua kedua, Zhuawan, telah kembali dan ingin bertemu dengan Anda. Berderak. Pintu besi terbuka secara otomatis. Zhuawan menemukan bahwa di balik pintu besi itu gelap gulita. Itu sebenarnya adalah jalan yang dalam. Penatua si Yuan ada di seberang lorong. Kamu boleh masuk. Setelah tetua kesembilan selesai berbicara, dia diam-diam meninggalkan tempat itu. Zhuawan melangkah melewati pintu besi dan berjalan di sepanjang lorong tanpa tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah ruangan yang luas. Langit-langit ruangan itu sangat tinggi. Ada banyak rantai besi hitam di atasnya. Ada formasi besar di tengah rantai. Di dalam formasi itu ada dunia es dan salju. Udara dingin sungguh menyesakkan. Itu adalah formasi misterius ekstrim yang telah dibentuk oleh Penatua si Yuan. Di dalam formasi misterius ekstrim terdapat sembilan jenis kebakaran bumi yang tidak terkendali. Pada saat itu, sembilan jenis kebakaran bumi jauh lebih patuh di bawah kendali formasi misterius ekstrim. Mereka tidak lagi liar dan kejam seperti sebelumnya. Di tengah ruangan, sesosok tubuh tua duduk dengan tenang. Zhuawan diam-diam menatap sosok itu dan berkata dengan lembut, Junior Zhuawan menyapa Penatua si Yuan. Penatua si Yuan membuka matanya dan menatap Zhuawan. Dia tersenyum dan berkata, Kamu telah melakukan banyak hal sensasional di ibu kota kekaisaran. Bahkan banyak orang di kota bayang mengetahui nama Anda. Zhuawan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Penatua si Yuan, jangan mengolok-olok saya. Kultivasi saya tidak cukup. Adapun hal-hal besar itu, itu hanya relatif terhadap pejuang biasa. 842. Meminta. Kata-kata Penatua si Yuan sama sekali tidak mengejutkan Zhuawan. Dengan kilataan di matanya, Zhuawan berkata, Elder si Yuan. Sejujurnya, permintaan saya kali ini agak berlebihan, jadi saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena bersikap kasar. Tidak apa-apa. Lagi pula, kamu juga anggota Arcane Guild. Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu saya. Jika saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Penatua si Yuan tersenyum tipis. Mengangguk, Zhuawan dengan singkat menjelaskan beberapa hal yang terjadi di kota kekaisaran, dan dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki jiwa naga. Persekutuan Arcane tersebar di seluruh benua armor surgawi, dan pengaruhnya tidak kalah dengan Aula Naga Biru. Oleh karena itu, Zhuawan tidak takut mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki jiwa naga. Tentu saja, Zhuawan tidak mengatakan apapun tentang Azure Dragon Hall. Bagaimanapun, Aula Azure Dragon adalah warisan seorang sage. Jika hal seperti itu terungkap, tidak peduli betapa mulianya Penatua si Yuan, itu pasti akan membangkitkan keserakahan di dalam hatinya. Berharganya warisan sage pasti akan menyebabkan keributan di seluruh negeri timur. Pada saat itu, hal itu akan menyebabkan banyak kekuatan di tanah timur menginginkannya. Oleh karena itu, Zhuawan tidak dapat mengungkapkan rahasia penting tersebut. Zuo Xiaoyou, aku tidak menyangka kamu adalah keturunan Ryuka yang memiliki jiwa naga. Penatua si Yuan memandang Zhuawan dengan heran, dan nadanya penuh kejutan. Belum lagi Aula Naga Azure di kota kekaisaran, Kaisar King tidak akan membiarkanmu pergi. Karena Kaisar King adalah tetua luar dari Aula Utama Azure Dragon, dan pada saat yang sama, dia memiliki gulungan kontrak yang sangat langka. Dia lebih tertarik pada keturunan Ryuka dengan jiwa naga dibandingkan yang lain. Kata-kata Penatua si Yuan menyebabkan murid Zhuawan menyusut. Penatua si Yuan ini benar-benar tahu banyak. Dia bahkan tahu bahwa Kaisar King adalah tetua luar dari Aula Utama Azure Dragon. Seniorku yang sangat baik, saudara hantian dari kabupaten Mukin, ditangkap oleh Kaisar King dan dipenjarakan di penjara kota kekaisaran karena dia menyelamatkanku. Saya ingin menyelamatkan saudara hantian, jadi saya di sini untuk meminta bantuan Anda dari Penatua si Yuan. Zhuawan berkata dengan agak tulus. Hem, terkurung di ruang bawah tanah kota kekaisaran. Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat di kota kekaisaran. Tidak mudah bagimu untuk menyelamatkan seseorang dari dalam, kata Penatua si Yuan dengan tatapan serius. Zhuawan menganggup dan berkata, Saya tahu. Itu sebabnya saya datang untuk bertanya kepada Penatua si Yuan kali ini. Saya mendengar bahwa Anda pernah bertarung dengan Kaisar King. Saya tahu bahwa dengan kekuatan Anda, Anda dapat menahannya. Mata Penatua si Yuan berkedip-kedip saat dia menghela nafas dan berkata, Kaisar King tidak sesederhana yang kamu kira. Kekuatannya tidak terduga. Meskipun saya memiliki beberapa konflik dengan Kaisar King saat itu, Kaisar King tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saya kira jika Kaisar King menggunakan kekuatan penuhnya, Bahkan saya pun tidak akan menjadi lawannya. Apa? Apakah Kaisar King begitu kuat? Zhuawan bertanya dengan heran. Kuat, dan itu sangat kuat, kata Penatua si Yuan dengan pasti. Mata Zhuawan berkedip. Dia tahu bahwa sejak Penatua si Yuan berkata demikian, Dia mungkin menolak permintaannya. Zhuawan menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu aku harus mengganggumu, Penatua si Yuan. Dengan itu, saat Zhuawan hendak pergi, Suara Penatua si Yuan terdengar, Zhu Xiaoyou, jangan terburu-buru pergi. Mungkin ada jalan. Jika Anda dapat memberitahu saya kualitas jiwa naga Anda, Saya dapat mempertimbangkan untuk membantu Anda. Berbalik, Zhuawan menata Penatua si Yuan dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Saat itu, King Yan menggunakan detektor jiwa naga Untuk memeriksa kualitas jiwa naga di tubuhku, Tetapi pada akhirnya, detektor jiwa naga hancur. Zhuawan tidak secara spesifik melaporkan kualitas jiwa naga. Faktanya, dia pun tidak tahu seberapa tinggi kualitas Xiaohei. Lagipula, orang ini bahkan tidak menaruh jiwa naga kelas 9 di matanya. Sangat sulit baginya untuk mendefinisikannya. Apa, bahkan detektor jiwa naga pun hancur. Tampaknya jiwa naga di tubuh Zhuo Xiaoyou sangat kuat. Jika itu masalahnya, Aku akan membantumu sekali dan mengikutimu ke penjara bawah tanah kota kekaisaran. Penatua si Yuan berdiri dan menatap pemuda di depannya dengan heran. Matanya penuh gairah. Jika kualitas jiwa naga Zhuawan tidak tinggi, Penatua si Yuan tidak akan tertarik membantu Zhuawan. Lagipula, jika kualitas jiwa naga terlalu rendah, Mustahil baginya untuk mencapai banyak hal di masa depan. Namun, jiwa naga Zhuawan begitu kuat bahkan detektor jiwa naga di aula cabang Azure Dragon pun hancur. Jelas sekali, jiwa naga Zhuawan sangat kuat, Yang juga membuktikan bahwa bakat Zhuawan sangat menakutkan. Penatua si Yuan juga memiliki pemahaman tentang mantan Ryuka. Saat jiwa naga yang terbangun dalam tubuh Ryuka berkualitas tinggi, Pencapaian mereka di masa depan pasti akan menggemparkan dunia. Jelas sekali, pemuda di depannya pastilah orang yang berbakat. Orang seperti itu hanya bisa diberikan bantuan yang cukup ketika dia lemah. Lalu, saat dia menjadi kuat, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Arcane Guild. Adapun balas dendam Kaisar King, Penatua si Yuan tidak terlalu khawatir karena pengaruh Arcane Guild di benua armor surgawi sangat kuat dan menyebar ke setiap sudut benua. Kaisar King tidak akan berani menyentuh Arcane Guild. Oleh karena itu, ketika Penatua si Yuan setuju untuk membantu Zhuawan, dia mempertaruhkan bakat dan pencapaian Zhuawan di masa depan. Lagi pula, kejeniusan seperti itu sulit ditemukan dalam seratus tahun. Melihat Penatua si Yuan yang langsung setuju, Zhuawan tercengang. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memahami gagasan Penatua si Yuan dan berkata dengan terkejut, Terima kasih atas bantuan Anda, Penatua si Yuan. Selanjutnya, Zhuawan dan Penatua si Yuan membahas beberapa detail tentang penyelamatan di ruang bawah tanah kota Kekaisaran. Setelah mengatur waktu penyelamatan, mereka untuk sementara tinggal di Arcane Guild. Tiga hari kemudian, Zhuawan dan Penatua si Yuan meninggalkan Arcane Guild dan menuju kota Kekaisaran. Ketika keduanya memasuki kota Kekaisaran, mereka tidak segera bertindak. Sebaliknya, mereka menemukan penginapan yang tidak mencolok dan bersiap untuk pergi ke ruang bawah tanah kota Kekaisaran pada malam hari. Penatua si Yuan cukup ingin tahu tentang teknik seratus transformasi Zhuawan. Teknik ini tidak hanya bisa mengubah penampilan seseorang, tapi juga auranya. Teknik rahasia yang dapat mengubah kultivasi seseorang sangatlah langka. Apalagi rencana keduanya tidak rumit. Karena Zhuawan memiliki teknik seratus transformasi, dia diam-diam dapat mengubah penampilannya dan menyelinap ke ruang bawah tanah kota Kekaisaran untuk bertindak sesuai dengan keadaan. Setelah menyelamatkan Luhantian, Penatua si Yuan akan keluar untuk membantu. Saat Zhuawan dan Penatua si Yuan sedang mendiskusikan rencana penyelamatan, terjadi kekacauan di Aula Naga Biru. Aoki, yang duduk di Singgah sana, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dari informasi yang dikumpulkan oleh mata-mata dari Aula Naga Biru, para ahli dari Aula Naga Biru yang dibawa King Yan sebenarnya dimusnahkan di Kabupaten Mukin. Dikatakan bahwa orang yang menyebabkan kehancuran para ahli di Aula Naga Biru adalah Zhuawan. Zhuawan, bajingan kecil itu, sebenarnya belum mati. Terlebih lagi, kekuatannya telah melonjak dan dia telah memusnahkan semua ahli dari Aula Naga Biru yang dibawa King Yan. Aoki membanting sandaran tangan Singgah sana. Wajahnya pucat dan hatinya sangat terkejut. Bukan hanya karena Zhuawan belum mati, tetapi juga karena kekuatan Zhuawan yang melonjak. Kali ini, King Yi, Su Lingtian dan para elit dari Aula Naga Biru yang dibawa King Yan tidaklah lemah. Namun, mereka semua telah dimusnahkan oleh Zhuawan. Selain itu, dikatakan bahwa para penguasa dan elit dari tiga keluarga besar, keluarga besar, keluarga Cao, dan keluarga Feng, juga dimusnahkan di Kabupaten Mukin. Kekuatan Zhuawan agak diluar dugaan Aoki. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Terlebih lagi, bagaimana kekuatannya bisa melonjak begitu besar dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Kaisar King? Aoki bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, Zhuawan telah dibawa pergi oleh Kaisar King. Jelas sekali bahwa kemunculan Zhuawan ada hubungannya dengan Kaisar King. Terlebih lagi, belakangan, Aoki telah mengirimkan banyak seniman bela diri ke Kabupaten Mukin untuk menyelidikinya. Yang mengejutkan mereka, mereka menemukan bahwa Zhuawan tampaknya telah menguap dari dunia dan tidak ada jejaknya. Selain itu, orang-orang dari keluarga Zhuo tidak ditemukan. Hal ini membuat perasaan Aoki semakin buruk. Apa yang sedang dilakukan Kaisar King? Saya menghormatinya sebagai penatua sekti luar di aula utama, jadi saya selalu menoleransi dia. Namun, dia sebenarnya melepaskan orang penting seperti Zhuawan dan bahkan membantunya meningkatkan kultifasinya. Ini sungguh keterlaluan. Saya harus bertanya padanya. Semakin Aoki memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke kota Kekaisaran untuk memverifikasi dengan Kaisar King. Langit berangsur-angsur menjadi gelap ketika sosok hijau melintas di langit. Dia melewati langit di atas kota Kekaisaran dan langsung tiba di ruang tahta. Para penjaga kota Kekaisaran tidak menghentikannya. Bagaimanapun juga, Aoki adalah ketua aula-aula Naga Biru. Mereka masih mengenalnya, jadi mereka tidak akan dengan bodohnya menghentikan Aoki. Setelah memasuki ruang tahta, dia sampai di aula yang megah. Dia melihat Kaisar King berdiri dengan tenang di tengah aula dengan tangan di belakang punggung. Matanya sedikit tertutup seolah sedang berkultifasi. Seolah merasakan seseorang masuk, Kaisar King perlahan membuka matanya. Dia menatap Aoki dan berkata, Aku ingin tahu mengapa pangeran Aoki ada di sini. Aoki mendengus dan berkata, Penatua King Zi, orang yang lugas tidak akan menyindir. Mengapa Anda membawa Zhuawan kembali ke kota Kekaisaran? Kaisar King mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini masalah pribadiku. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan pangeran Aoki, kan? Penatua King Zi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kali ini, para ahli yang dikirim oleh balai naga biru ke kabupaten mungkin semuanya telah dimusnahkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aoki mendengus. Kaisar King sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, Pangeran Aoki, apa hubungannya ini denganku? Selain itu, tidak ada ahli di kabupaten mungkin. Bagaimana balai naga biru bisa dimusnahkan? Karena orang yang memusnahkan para ahli di aula naga biru adalah Zhuawan. Saat itu, Zhuawan dibawa pergi oleh Anda, Penatua King Zi. Sekarang, Zhuawan tidak hanya belum mati, tetapi dia juga masih hidup dan sehat. Penatua King Zi, apakah menurut Anda ini ada hubungannya dengan Anda? Pada titik ini, nada suara Aoki sedikit gelisah dan suaranya menjadi sangat dingin. Kali ini, balai naga biru menderita kerugian besar. Pada dasarnya, Azurid Regengard semuanya mati. Selain itu, King Yan, yang memiliki jiwa naga kelas 3, juga telah jatuh. Ini merupakan pukulan besar bagi aula naga biru. Apa, Anda mengatakan bahwa Zhuawan muncul di kabupaten mungkin dan memusnahkan para ahli di balai naga biru? 843 Plot terbuka. Kaisar King belum pernah memasuki pembuluh darah naga sebelumnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan ditolak oleh aura pembuluh darah naga yang melonjak dan tidak akan bisa masuk jauh ke dalam pembuluh darah naga. Namun, menurut Aoki, Zhuawan tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga muncul di kabupaten mungkin dan membunuh semua ahli di aula naga biru. Jelas sekali, kekuatan Zhuawan telah meningkat pesat. Mungkinkah ada jalan menuju dunia luar di pembuluh darah naga? Manfaat apa yang ada di kedalaman pembuluh darah naga yang memungkinkan kekuatan Zhuawan meningkat pesat? Kaisar King mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa pembuluh darah naga di bawah ruang singgah sana itu tidak sederhana. Dia tidak bisa masuk jauh ke dalam pembuluh darah naga, tetapi Zhuawan berhasil melakukannya. Jika dia bisa menangkap Zhuawan, dia bisa menginterogasinya untuk mengetahui rahasia pembuluh darah naga. Aoki melihat keterkejutan di wajah Kaisar King dan kemarahan di matanya memudar. Dia bertanya dengan ragu, Elder King Xi, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa Zhuawan masih hidup. Aku benar-benar tidak tahu. Saat aku menangkap Zhuawan dan membawanya kembali ke kota kekaisaran, aku ingin menjelajahi misteri jiwa naga di tubuhnya. Namun, aku tidak menyangka jiwa naganya begitu kuat dan luar biasa. Itu benar-benar muncul di lautan kesadarannya dan membawa Zhuawan pergi setelah menerima satu pukulan dariku. Adapun kemana dia pergi, bahkan aku tidak tahu. Itu sebabnya saya terkejut ketika Zhuawan hidup kembali. Kaisar King menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Aoki diam-diam menatap Kaisar King dan menyadari bahwa Kaisar King sepertinya tidak berbohong. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya saya telah salah memahami penatua King Xi. Namun, kecil itu, Zhuawan, membunuh pewaris olacabangku, King Yan, dan bahkan membunuh banyak ahli seperti King Yi. Saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saya berharap penatua King Xi dapat membantu saya menangkap Zhuawan. Kaisar teratai menganggup dan berkata, Tentu saja. Belum lagi fakta bahwa dia membunuh ahli balai naga biru milikmu. Fakta bahwa dia adalah keturunan klan Ryuka saja sudah cukup bagiku untuk tidak membiarkannya pergi. Namun, kekaisaran King Xuan sangat besar. Mencoba menemukan anak ini seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Jika dia sengaja menghindari kita, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya, kata Aoki cemas. Namun, Kaisar Azure tersenyum dan berkata, Saya punya cara untuk memancing anak ini keluar. Luhantian dari kabupaten mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luhantian dari Zhuawan. Saat ini, Luhantian sedang dipenjara oleh Ku di penjara bawah tanah kota kekaisaran. Jika saya menyebarkan berita ini, saya khawatir Zhuawan tidak akan mengabaikan Luhantian itu. Pada saat itu, dia pasti akan datang ke penjara bawah tanah kota kekaisaran. Kalau begitu, kita tidak perlu mencari anak ini. Kita hanya perlu menunggunya. Mata Aoki berkedip. Aoki juga mendengar bahwa Luhantian dipenjarakan oleh Kaisar Teratai. Awalnya, dia mengira itu hanya rumor. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Pangeran Aoki, panggil dua orang tua bangka itu dari Aula Cabangmu keluar. Setelah saya menyebarkan beritanya, Zhuawan pasti akan muncul. Jiwa naga anak ini tidaklah sederhana. Saya khawatir ini bahkan lebih menakutkan daripada jiwa naga Zhuo Xiaotian. Oleh karena itu, kita harus benar-benar yakin kali ini. Kaisar Teratai tiba-tiba berkata. Hmm, saya sebenarnya perlu mengundang tetua agung dari Aula Cabang untuk menangkap Zhuawan itu. Ucap Aoki terkejut. Kaisar Teratai berkata dengan serius, anak ini tidak sederhana. Kita tidak boleh gegabuh. Bukan hanya Anda, Kaisar ini juga akan mengundang lima orang Empyrean besar dari keluarga Kekaisaran. Pada saat itu, kami pasti akan mengepung penjara bawah tanah seluruh kota Kekaisaran. Jika Zhuawan memasuki penjara bawah tanah, maka dia bisa melupakan untuk pergi. Lima yang mulia surgawi dari keluarga Kekaisaran. Penatua Kingzi, kamu memang berani. Lalu, saya akan mengundang dua tetua agung dari Aula Cabang keluar. Aoki mengangguk. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Teratai dan meninggalkan ruang singgah sana. Melihat sosok Aoki yang pergi, Kaisar Teratai menyipitkan matanya, yang mengandung rasa dingin yang dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Zhuawan. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Entah itu jiwa naga di tubuhmu atau rahasia pembuluh darah naga, kamu harus memuntahkannya. Saat dia berbicara, Kaisar Teratai menjentikan lengan bajunya dan perlahan bersembunyi di kegelapan. Sosoknya samar-samar terlihat. Malam berangsur-angsur-surut, sinar matahari yang hangat menembus lapisan awan putih dan menyinari bumi yang luas. Ini menghasilkan cahaya yang hidup di saat gelap. Jalanan ibu kota ke Kaisaran yang awalnya sepikini ramai dengan aktivitas. Arus orang yang ramai bagaikan seekor naga panjang, hilir mudik di jalanan. Anda telah mendengar. Kemarin, Kaisar Teratai mengeluarkan pengumuman. Konten tersebut konon tentang pakar nomor satu di kabupaten mungkin, Luhantian. Apa? Dikatakan bahwa Luhantian adalah seorang ahli di puncak alam kemuliaan ilahi. Kaisar Teratai sangat mementingkan orang ini. Apakah dia benar-benar akan memberinya posisi resmi? Tidak terlalu. Saat ini, Luhantian telah menjadi tahanan. Menurut Kaisar Teratai, Luhantian bukan dari Kekaisaran King Suan kita. Sebaliknya, dia adalah mata-mata dari Kekaisaran Yang Suan, yang merupakan tetangga Kekaisaran King Suan kita. Kemudian, Kaisar Teratai mengetahui identitas aslinya dan menangkapnya dalam satu gerakan. Dia dipenjara di penjara bawah tanah kota Kekaisaran. Mustahil, Luhantian itu sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh Kekaisaran Yang Suan. Jika benar, maka Kekaisaran Yang Suan menderita kerugian besar. Seorang ahli puncak alam kemuliaan ilahi ditangkap oleh Kaisar Teratai begitu saja. Di sebuah penginapan yang tidak mencolok, banyak petani berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Topiknya jelas tentang Luhantian. Sejak pagi ini, berita bahwa Luhantian adalah mata-mata dari Kekaisaran Yang Suan menyebar ke seluruh jalan dan gang di seluruh kota Kekaisaran. Pada saat yang sama, sebagian besar kultifator juga mengetahui bahwa Luhantian dipenjarakan di penjara bawah tanah kota Kekaisaran oleh Kaisar Teratai. Di sudut penginapan yang tidak mencolok, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda perlahan-lahan menuangkan anggur. Mata pemuda itu menyipit ketika mendengar perbincangan di sekitarnya. Punggung tangannya, yang memegang cangkir anggur, menjadi agak putih karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Kedua orang ini secara alami adalah Zuawan dan Penatua Siyuan, yang bergegas dari kota Bayang. Karena Zuawan terlalu terkenal di kota Kekaisaran, banyak orang mengenalnya. Oleh karena itu, setelah memasuki kota Kekaisaran, Zuawan telah menggunakan seni ilahi seratus transformasi untuk sepenuhnya mengubah penampilan dan auranya. Namun, kali ini, dia tidak menjadi pria parubaya dengan kulit pucat. Sebaliknya, ia menjadi seorang pemuda berkulit putih yang berusia sekitar 20 tahun dengan mata yang tajam. Penatua Siyuan juga melihat tindakan Zuawan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, sepertinya Kaisar Teratai sudah tahu bahwa kamu belum mati. Dia pasti sengaja menyebarkan berita itu. Zuawan mengangguk. Faktanya, setelah para ahli dari empat kekuatan besar, termasuk Balai Naga Biru dan keluarga besar, dihancurkan di kabupaten mungkin, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan dari Kaisar Teratai. Ketika saatnya tiba, tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa dia lah, Zuawan, yang melakukannya. Kaisar Teratai dengan jelas mengetahui bahwa Zuawan dan Luhantian memiliki hubungan yang sangat baik. Jika Zuawan tidak mati, dia pasti akan pergi ke penjara bawah tanah kota ke Kaisaran untuk menyelamatkan Luhantian. Oleh karena itu, Kaisar Teratai merilis berita tersebut untuk menjebak Zuawan. Rencana Kaisar Teratai berada tepat di depan Zuawan. Oleh karena itu, meskipun Zuawan tahu bahwa ini adalah jebakan Kaisar Teratai, dia tidak punya pilihan selain melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah. Ini karena dia tidak bisa mengabaikan kehidupan dan kematian Luhantian. Bahkan jika itu adalah jebakan, Zuawan akan masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan Luhantian. Sejak Kaisar Teratai mengeluarkan berita seperti itu, aku khawatir penjara bawah tanah kota ke Kaisaran akan dijaga lebih ketat. Selain itu, aku curiga Kaisar Teratai dengan sengaja merilis berita ini dan penjara bawah tanah tersebut telah mengirim banyak ahli untuk menunggunya. Wajah Penatua Si Yuan sedikit serius. Jika ini adalah situasi normal, Zuawan akan memiliki peluang besar untuk menyelamatkan Luhantian dari penjara bawah tanah dengan mengandalkan teknik seratus transformasi. Namun, Kaisar Teratai telah menggunakan plot terbuka untuk memasang banyak jebakan dan menunggu Zuawan mengambil umpannya. Tanpa diragukan lagi, penjara bawah tanah kota ke Kaisaran jauh lebih menakutkan dan berbahaya dari biasanya. Bahkan Penatua Si Yuan tidak percaya diri. Saya harus menyelamatkan kakak Luhantian. Meskipun itu kolam naga atau sarang harimau, saya harus mengambil risiko. Tatapan Zuawan tegas. Saat itu, Luhantian memasuki kota ke Kaisaran sendirian demi Zuawan dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Zuawan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Zuawan harus membalas kebaikan tersebut. Tentu saja, soal menyelamatkan Luhantian di kota ke Kaisaran bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Selama periode waktu ini, dia harus membuat rencana dengan hati-hati. Melihat tekat di mata pemuda di depannya, Penatua Si Yuan sedikit terharu. Jelas sekali bahwa Zuawan adalah orang yang sangat setia. Ada banyak orang seperti dia yang bisa melakukan ini untuk teman dan saudaranya. Karena hal inilah Penatua Si Yuan semakin bertekad untuk membantu Zuawan. Pemuda di depannya tidak hanya sangat berbakat dan memiliki jiwa naga, dia juga orang yang sangat setia. Dia percaya bahwa Zuawan tidak akan melakukan hal-hal tercelah di masa depan. Penatua Si Yuan, saya akan pergi ke area luar kota ke Kaisaran untuk melihat dan memastikan lokasi tepatnya. Kami akan mengambil tindakan malam ini. Zuawan membisikkan beberapa patah kata kepada Penatua Si Yuan dan pergi tanpa suara. Karena Zuawan telah mengubah penampilannya, dia tidak menarik perhatian orang lain di penginapan. Karena Zuawan memiliki peta-tata letak yang diberikan Moyan Wuxiang kepadanya, Zuawan mengetahui lokasi penjara bawah tanah kota ke Kaisaran dengan sangat baik. Penjara bawah tanah kota ke Kaisaran terletak di gurun di sudut barat laut kota Kaisaran. Di atas gurun, ada bebatuan yang tinggi dan tinggi. Ada banyak tentara lapis baja hitam yang berpatroli di sekitar bebatuan. Mengikuti arus orang di jalanan, Zuawan semakin dekat dengan kota Kaisaran. Saat dia hendak memasuki kota Kaisaran, suara di depannya menarik perhatiannya. Kedua sisi jalan di depannya dipenuhi orang. Para seniman bela diri di kota Kaisaran berkumpul di kedua sisi jalan dan menatap sebuah sedan mewah di tengah jalan. Sedan itu sangat besar dan memiliki empat atap yang menghadap ke langit. Di bawah sedan itu, ada empat binatang aneh yang perlahan membawa sedan itu. Empat binatang aneh di bawah sedan itu memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua berada di alam Kaisar tertinggi. Seniman bela diri realem Kaisar tertinggi biasa tidak akan menandingi binatang aneh ini. Namun, yang menarik perhatian Zuawan bukanlah empat binatang aneh di bawah sedan itu, melainkan sosok arogan di atas sedan itu. Pangeran pertama, Huang Fu Dao. 844. Mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Pangeran pertama telah keluar dari pengasingan hari ini. Dikatakan bahwa Pangeran pertama mengasingkan diri untuk berkultivasi setelah dianugerahi gelar Markis Surgawi lebih dari sebulan yang lalu, dengan harapan dapat meningkatkan budidayanya. Sekarang setelah dia keluar, budidayanya pasti meningkat pesat. Ya, karena Pangeran pertama sedang mengasingkan diri, dia belum menggunakan token Markis Surgawi untuk pergi ke Barak Kekaisaran untuk memilih 100 ribu tentara Kekaisaran. Saya khawatir dia keluar dari pengasingan hari ini demi 100 ribu tentara Kekaisaran. Dia memang sedang menuju Barak Kekaisaran. Bakat Pangeran pertama tidak ada bandingannya, dan dia menonjol di turnamen peringkat tempat berkumpulnya para jenius. Dengan 100 ribu tentara Kekaisaran, saya khawatir kekuatan pribadi Pangeran pertama tidak lebih lemah dari lima klan besar. Di jalanan, mata para penggarap yang ramai dipenuhi rasa iri saat mereka berceloteh tanpa henti seperti burung kecil. Bagi sebagian besar kultifator di jalanan, Huang Fu Dao adalah sosok agung dengan kekuatan besar dan bakat tiada taraf. Dia adalah objek pemujaan di hati banyak kultifator. Adapun Zwa Wen, meskipun dia telah menimbulkan kegemparan pada saat itu, sangat disayangkan dia absen dari pertempuran Markis Surgawi tanpa alasan, menyebabkan banyak orang curiga bahwa dia absen karena takut. Namun, setelah setengah bulan, Zwa Wen dan perbuatannya hampir dilupakan di ibu kota Kekaisaran. Dunia persilatan ini kejam, hanya perbuatan para pemenang yang akan dikenang dan dipuji. Sedangkan bagi yang kalah, betapapun sensasionalnya perbuatan mereka, mereka akan dilupakan seiring berjalannya waktu. Dan sekarang, Zwa Wen adalah contoh nyata. Para pembudidaya di jalanan pada dasarnya berbicara tentang pangeran pertama, Zwa Wen. Adapun Zwa Wen, tidak ada yang menyebut dia. Huang Fu Dao berdiri di atas tandu dengan tangan di belakang punggung, tampak tinggi dan perkasa, matanya penuh arogansi. Dia secara alami memperhatikan tatapan hormat dari para penggarap di sekitarnya, dan sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Dia menikmati perasaan didukung oleh banyak orang. Bercampur dengan banyak seniman bela diri, Zwa Wen secara alami memperhatikan tatapan arogan Huang Fu Dao, dan hatinya dipenuhi dengan cibiran. Di saat yang sama, dia juga mendengar dengan jelas diskusi di antara kerumunan, menyebabkan hatinya menjadi semakin dingin. Dia, Zwa Wen, baru menghilang selama sebulan lebih, namun tidak ada yang menyebut dia. Tampaknya ini ada hubungannya dengan keluarga Kekaisaran yang menutup beberapa informasi. Lagipula, saat Zwa Wen menantang Huang Fu Dao, dia hampir mengalahkan Huang Fu Dao. Masalah ini sangat sensasional di kota Kekaisaran, tapi sekarang sepertinya tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Jelas sekali, keluarga Kekaisaran telah menutup berita ini. Oleh karena itu, sebagian besar orang di ibu kota Kekaisaran hanya mengetahui bahwa Zwa Wen takut absen selama pertempuran Markis Surgawi, yang memungkinkan Huang Fu Dao dengan lancar mendapatkan posisi Markis Surgawi. Pangeran pertama memang kuat, namun, Zwa Wen juga tidak lemah. Saat itu, Zwa Wen memaksa Pangeran pertama ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika bukan karena campur tangan Kaisar King, saya khawatir hasil pertempuran akan menguntungkan Zwa Wen. Tiba-tiba, suara yang agak tajam terdengar. Seorang pemuda dan penuh semangat, dengan wajah memerah, mengerutkan bibir dan menyangkal orang-orang di sekitarnya. Mendesah, bagaimana mungkin anak sepertimu bisa mengetahui hal-hal ini? Pangeran pertama sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Zwa Wen? Jika Anda tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Tidak mungkin Zwa Wen bisa bersaing dengan Pangeran pertama. Di seluruh Kekaisaran King Suan, Pangeran pertama adalah yang terkuat di antara generasi muda. Meskipun Zwa Wen kuat, dia seharusnya berada di bawah Pangeran pertama. Banyak kultifator di sekitar yang menunjuk ke arah pemuda tersebut, perkataan mereka mengandung banyak kritik, mengira bahwa pemuda tersebut berbicara omong kosong. Huh, saya sedang berada di sekitar alun-alun di depan ruang singgah sana saat itu, dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun Pangeran pertama sangat kuat, Zwa Wen juga tidak lemah. Bagaimanapun, saya merasa Zwa Wen sangat kuat, kata pemuda itu dengan keras kepala dengan wajah merah. Suara mendesing. Suara udara terkoyak terdengar. Huang Fu Udao, yang semula berdiri di atas tandu, tanpa sadar telah tiba di depan pemuda itu. Dia menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, apakah maksudmu aku lebih rendah dari Zwa Wen? Kemunculan Huang Fu Udao langsung mengintimidasi banyak pembudidaya di sekitarnya. Apalagi para penggarap ini terus-menerus mundur, tidak berani terlalu dekat dengan para pemuda. Reputasi Huang Fu Udao yang kejam dan kejam terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran. Jika seseorang tidak berjalan sesuai keinginannya sedikitpun, hasilnya tidak akan terlalu baik. Seluruh tubuh pemuda itu bergetar, dan bibirnya bergetar. Dia tidak menyangka Huang Fu Udao akan benar-benar turun secara pribadi, dan hatinya sedikit bingung. Aku menanyakanmu sebuah pertanyaan, mengapa kamu tidak berbicara? Huang Fu Udao tersenyum dingin, tangan kanannya mengangkat kerah pemuda itu, dan dia mengangkatnya dari tanah. Kaki pemuda itu menjuntai di udara, dan dia benar-benar bingung. Pangeran pertama, harap tenang. Anak saya hanya berbicara omong kosong, tolong jangan tersinggung. Ketika Huang Fu Udao menyebut pemuda tersebut, seorang pria parubaya berjubah biru buru-buru keluar dari kerumunan dan berlutut di depan Huang Fu Udao untuk memohon kepada pemuda tersebut. Huff, itu kesalahan sang ayah karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Anda pantas mati karena membesarkan anak yang tidak berbakti. Huang Fu Udao mendengus dingin, dan kemudian dia tiba-tiba menendang keluar, langsung menendang dada pria parubaya berjubah biru itu, dan sumber energi yang menakutkan mengalir keluar. Pria parubaya itu mendengus kesakitan saat seluruh tubuhnya ditendang oleh Huang Fu Udao, dan dia diseret ke tanah selama beberapa puluh meter sebelum akhirnya bertabrakan dengan pilar batu di pinggir jalan. Saat itulah sosoknya berhenti bergerak, dan matanya terbuka lebar karena marah karena dia benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan. Huang Fu Udao sebenarnya telah menendang ayah pemuda itu sampai mati hanya dengan satu tendangan. Orang-orang di sekitarnya terdiam seperti jangkrik di musim dingin, dan mereka diam-diam menatap pria parubaya yang meninggal itu, namun tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah kata pun yang adil. Sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Huang Fu Udao. Ayah. Pemuda itu berseru kaget, dan matanya langsung menjadi basah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Huang Fu Udao akan menjadi begitu sombong dan membunuh ayahnya dengan satu gerakan. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah menurutmu aku lebih rendah dari Zuawan? Huang Fu Udao mencubit pemuda itu sambil bertanya dengan dingin. Pemuda itu malah tertawa getir, dan dia menatap Huang Fu Udao dengan kesal sambil berteriak dengan marah. Benar, Anda memang kalah dengan Zuawan. Jika bukan karena Yang Mulia Kaisar King bersikap memihak dan menunda pertempuran selama tiga hari, maka Anda pasti akan kalah jika melanjutkan pertempuran pada saat itu. Posisi Anda sebagai Markis Surgawi tidak sesuai dengan namanya, dan Zuawan lebih kuat dari Anda. Begitu pemuda mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya menghela nafas dalam hati. Pemuda ini pasti sudah mati. Dia sebenarnya berani membalas Huang Fu Udao seperti ini. Bagus-bagus-bagus. Anda sebenarnya memiliki keberanian di usia yang begitu muda. Kalau begitu aku akan mengirimmu menemui ayahmu segera. Huang Fu Udao sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia baru saja akan membunuh pemuda itu ketika lampu merah darah menyala dari kerumunan dan langsung menuju Huang Fu Udao. Hem. Huang Fu Udao mendengus dingin, lalu dengan tegas melepaskan pemuda itu. Dengan lambayan tangan kanannya, bila udara yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan tangan kanannya berubah menjadi bila transparan yang menebas cahaya merah darah dengan keras. Gedebuk. 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 Yang mengejutkan Huang Fu Udao adalah kekuatan yang terkandung di dalam lampu merah darah itu sangat menakutkan. Seolah-olah dia sedang menghadapi gunung yang menjulang tinggi saat ini, dan tekanan di tangannya begitu besar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat mereka menyaksikan Huang Fu Udao mundur, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Kemudian mereka melihat bahwa benda yang memaksa Huang Fu Udao mundur sebenarnya adalah tombak aneh berwarna merah darah. Pada saat ini, tombak merah darah itu terbalik di depan semua orang, dan permukaannya diliputi aura berdarah. Pemuda itu juga bangun pada saat ini, dan jejak cahaya bersinar di matanya saat dia melihat tombak merah darah di depannya. Siapa ini? Tatapan Huang Fu Udao muram saat dia menstabilkan tubuhnya dan menatap lekat-lekat ke depan. Pemilik tombak berwarna merah darah ini jelas bukan orang biasa. Tekanan yang diberikan padanya barusan sangatlah besar, seperti kekuatan surga. Semua orang mengikuti pandangan Huang Fu Udao dan melihat ke depan. Mereka semua penasaran siapa yang menggunakan tombak merah darah ini. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Langkah kaki yang jelas dan merdu terdengar, dan sosok yang tinggi dan lurus seperti pohon pinus diam-diam keluar dari kerumunan. Orang yang muncul di hadapan semua orang adalah seorang pemuda berpakaian putih dengan tatapan tajam. Seluruh tubuhnya bersih, dan dia tampak sangat bersih. Semua orang tercengang sekali lagi saat melihat pemuda ini. Itu bukan karena penampilan atau temperamen pemuda tersebut, namun karena pemuda ini terlihat berusia awal 20-an, dan bahkan sedikit lebih muda dari Huang Fu Udao. Namun tombak berwarna merah darah yang dia gunakan tadi sebenarnya telah memaksa Huang Fu Udao mundur beberapa langkah, dan ini sangat jarang terjadi di antara para pembudidaya pada usia yang sama. Siapa kamu? Tatapan mata Huang Fu Udao muram. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bergerak sebenarnya adalah pemuda yang terlihat lebih muda darinya, dan ada sedikit keterkejutan di hatinya. Iya, Huang Fu Udao, membanggakan dirinya sebagai orang nomor satu di generasi muda. Selain Zhuawan yang sudah mati, sebenarnya tidak ada generasi muda yang bisa mengancamnya. Tapi pemuda yang sedikit lebih muda darinya ini sebenarnya memberinya perasaan terancam yang cukup kuat. Saya pernah mendengar bahwa pangeran pertama, Huang Fu Udao, adalah orang nomor satu di generasi muda Kekaisaran King Suan. Selain itu, Anda bahkan telah memperoleh posisi Markis Surgawi, kehormatan tertinggi di Kekaisaran. Hari ini, aku tidak berbakat, tapi aku ingin melihat sampah macam apa pangeran pertama, si jenius nomor satu itu. Zhuawan tidak langsung menjawab pertanyaan Huang Fu Udao, melainkan terus berbicara sesuka hatinya. Hasil. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda misterius yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya ingin menantang pangeran pertama, Huang Fu Udao, di depan mata semua orang. Betapa beraninya dia. Mata Huang Fu Udao sedikit menyipit. Orang ini sebenarnya berani menantangnya begitu dia tiba, dan ini membuatnya samar-samar merasa ada yang tidak beres. Selain jejak tekanan mengerikan yang dia rasakan dari tombak merah darah tadi, dia mulai ragu. Apa, sebagai pangeran pertama keluarga kekaisaran, kamu sebenarnya tidak berani menerima tantangan. Maka gelarmu sebagai ahli nomor satu di generasi muda kekaisaran King Suan tidak sesuai dengan namanya. Seperti yang dikatakan pemuda itu, Zhuawan mencibir. Mendengar ini, kerumunan di sekitarnya juga memandang Huang Fu Udao dengan wajah bingung. Sikap ragu Huang Fu Udao memang membuat mereka agak bingung. Huh, kenapa aku tidak berani? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Huang Fu Udao menghentakkan kakinya. Dan bila udara yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara saat menyapu lurus ke arah Zhuawan. Ketika dia sampai di atas Zhuawan, dia mengulurkan tangan kanannya. Dan bila udara yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai yang menyelimuti kepala Zhuawan. Kemajuan Huang Fu Udao tidak lambat, dan dia sebenarnya sudah berada pada tahap lanjutan dari alam Suansun. Bakatnya memang tidak lemah, namun Zhuawan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan ia sama sekali tidak takut pada Huang Fu Udao. Sebaliknya, yang patut ditakuti adalah Huang Fu Udao. 845 Teknik Tombak Naga Hitam Cahaya darah menyala saat tombak darah aneh itu langsung tiba di depan Huang Fu Udao. Murid Huang Fu Udao menyusut saat dia buru-buru mundur untuk menghindari tombak darah aneh itu. Namun, yang menyebabkan ekspresi Huang Fu Udao menjadi jelek adalah dengan setiap langkah dia mundur, tombak darah itu akan semakin mendekat. Dalam sekejap, benda itu sudah dekat dengan lehernya, seolah bisa membunuhnya kapan saja. Tombak darah yang aneh Ular berkepala sembilan, keluar Ekspresi Huang Fu Udao menjadi semakin mengerikan ketika dia merasakan tombak darah yang seperti belatung di tulangnya. Dia menginjak kakinya, dan kepala ular berkepala sembilan melesat keluar dari tubuhnya dan langsung menggigit tombak darah yang melintas. Dentang Suara benturan logam yang jelas terdengar saat tombak darah itu diblokir oleh serangan kepala ular berkepala sembilan dan berhenti di udara. Ledakan Pada saat yang sama, tubuh besar ular berkepala sembilan telah sepenuhnya muncul dari tubuh Huang Fu Udao. Tubuh ular yang menakutkan itu panjangnya beberapa ratus meter dan tampak sangat menakutkan dan mengejutkan. Sisik seukuran telapak tangan menutupi seluruh tubuh ular berkepala sembilan itu, memancarkan cahaya dingin. Pangeran pertama bahkan telah menggunakan jiwa pelindung ular berkepala sembilan. Sepertinya pemuda tombak darah ini sangat kuat. Banyak orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka melihat ular besar berkepala sembilan di langit. Kejutan terungkap di wajah mereka. Mati. Huang Fu Udao melolong keras dan menginjakan kakinya ke kepala ular berkepala sembilan itu. Seketika, tubuh besar ular berkepala sembilan itu melesat ke arah Zhuowen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tatapan Zhuowen acuh tak acuh saat dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menangkap tombak darah yang telah dikirim terbang. Dia menatap ular berkepala sembilan yang mendekat dan mengayunkan tombak darahnya. Segera, lautan darah yang mengerikan itu berubah menjadi pusaran berwarna darah dengan dia di tengahnya dan membubung ke langit. Ular berkepala sembilan dan Huang Fu Udao tidak pernah membayangkan bahwa Zhuowen tiba-tiba akan menggunakan lautan serangan darah yang begitu mengerikan. Mereka sebenarnya berada di ambang kehancuran akibat dampak pusaran lautan darah, dan momentum penyelaman mereka jelas menjadi tidak stabil. Pengorbanan untuk tujuan mulia, transformasi Asura. Suara dingin datang dari lautan darah. Kemudian, Zhuowen bergegas keluar dari lautan darah dan tiba di depan Hydra dalam sekejap. Dengan bunyi denting, tombak darah itu melesat keluar dan memblokir kepala Hydra di depan. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan dengan takjub ketika kepala ular itu benar-benar berputar dan meledak menjadi kabut berdarah. Suosh-suosh-suosh Seketika, Zhuowen berubah menjadi bayangan darah ilusi yang sangat gesit seperti ikan di lautan darah. Di sisi lain, gerakan ular berkepala sembilan menjadi sangat lamban di lautan darah seolah-olah jatuh kerawa. Bang-bang Memanfaatkan keuntungannya di lautan darah, Zhuowen melepaskan beberapa tembakan berturut-turut, sekaligus meledakkan sisa kepala Hydra menjadi bubur berdarah. Tangisan sedih itu bagaikan guntur yang bergemuruh di udara. Ular berkepala sembilan yang telah kehilangan sembilan kepalanya tiba-tiba jatuh ke lautan darah, berubah menjadi bola cahaya yang masuk kembali ke tubuh Huang Fu Udao. Ekspresi Huang Fu Udao sangat tidak sedap dipandang. Kesembilan kepala ular berkepala sembilan telah dihancurkan oleh Zhuowen. Lukanya parah, dan mungkin butuh waktu sangat lama baginya untuk pulih. Huang Fu Udao, pangeran pertama keluarga kekaisaran dan ahli nomor satu generasi muda kekaisaran King Xuan, apakah hanya ini yang kamu punya? Bahkan jiwa pelindung ular berkepala sembilan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Anda benar-benar tidak sesuai dengan gelar Anda sebagai pakar nomor satu di generasi muda. Zhuowen menatap Huang Fu Udao dengan acuh-ta'acuh saat dia menginjak lautan darah. Suaranya penuh dengan ejekan. Orang ini sangat kuat. Dia jauh lebih muda dari pangeran pertama, tapi dia benar-benar menghancurkan jiwa pelindung ular berkepala sembilan milik pangeran pertama. Dia terlalu menakutkan. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh ketika mereka melihat bagaimana Zhuowen membunuh ular berkepala sembilan itu dengan begitu mudah. Mereka semua tahu bahwa pemuda dengan tombak darah itu kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada Huang Fu Udao. Bagaimanapun, Huang Fu Udao telah menggunakan perwujudan jiwa pelindung jiwanya, sedangkan pemuda misterius dengan tombak darah telah menghancurkan ular berkepala sembilan hanya dengan tombak darah. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat perbedaan antara keduanya. Ekspresi Huang Fu Udao sangat suram. Jiwa pelindung ular berkepala sembilan miliknya telah dihancurkan dengan begitu mudah. Dia benar-benar kehilangan muka. Astaga! Zhuowen menginjak kakinya dan berubah menjadi bayangan darah saat dia menyapu menuju Huang Fu Udao. Tombak darah di tangannya terulur, dan lautan darah tersapu. Dia sebenarnya bermaksud menyelimuti Huang Fu Udao. Ki seperti sungai gantung. Huang Fu Udao meraung marah. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mengalir secara terbalik. Berubah menjadi pusaran bila udara yang kuat di depannya. Itu adalah Ki seperti sungai gantung yang telah menjebak Zhuowen sebelumnya. Tatapan Zhuowen acuh tak acuh. Dia mengayunkan tombak darah di tangan kanannya, dan lautan darah yang menakutkan berubah menjadi pilar darah yang terus berputar. Itu secara langsung meledakkan Ki seperti sungai gantung. Retakan! Suara pecahan kaca terdengar. Seketika, seluruh Ki seperti sungai gantung runtuh. Pada akhirnya, tombak darah itu tiba-tiba melesat dan langsung menembus dada kanan Huang Fu Udao, memakukannya ke pilar batu besar di belakangnya. Pada saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah Huang Fu Udao, yang terus-menerus berjuang saat dia dipaku di pilar batu. Pangeran pertama keluarga kekaisaran yang bermartabat, ahli generasi muda nomor satu yang telah mengumpulkan kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya dikalahkan begitu saja oleh seorang pemuda yang lebih muda darinya. Apalagi dadanya tertusuk dan dia dipaku di pilar batu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari ahli nomor satu generasi muda kekaisaran King Suan. Kata-kata mengejek Zua Wen segera menyebabkan Huang Fu Udao terkejut sekaligus marah, dan dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Beraninya kamu menyerang pangeran pertama secara diam-diam, kamu mendekati kematian. Terdengar teriakan nyaring, disusul suara tapak kuda yang memekatkan telinga dari ujung jalan di depan. Seorang pria parubaya berbaju hitam memimpin sekelompok tentara ke arah ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Komandan pengawal istana Li Jin Saat dia menatap Li Jin yang berlari mendekat dan pengawal istana di belakangnya, pupil mata Zua Wen sedikit mengerut. Zua Wen secara alami mengenal Li Jin karena Li Jin lah yang memimpin para jenius dari kabupaten mungkin ke ibu kota kekaisaran untuk pertama kalinya. Suara mendesing. Kaki Li Jin menamparkan perut kudanya, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Dalam sekejap, dia tiba di depan Huang Fu Udao, yang dipaku ke tanah oleh tombak darah. Melihat ekspresi sedih Huang Fu Udao, mata Li Jin muram. Dia mencabut tombak darahnya dan membantu Huang Fu Udao turun. Komandan Li, orang ini menyerangku dari belakang tanpa alasan dan melukaiku. Dia benar-benar tercela dan tak tahu malu. Anda tidak bisa membiarkan orang tercela ini pergi. Huang Fu Udao menunjuk ke arah Zua Wen dan berteriak dengan suara gemetar. Mata Zua Wen menyipit, dan sedikit rasa dingin memenuhi udara. Ini adalah kedua kalinya Huang Fu Udao memfitnahnya karena Zua Wen menyerangnya. Pertama kali adalah saat pertempuran Markis. Kali ini, Huang Fu Udao dikalahkan di depan semua orang, dan dia masih berani mengucapkan kata-kata tidak berdasar seperti itu. Di sisi lain, semua orang di sekitar mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka telah menyaksikan pertarungan antara Zua Wen dan Huang Fu Udao dari awal hingga akhir, dan tidak pernah disebutkan adanya serangan diam-diam. Tapi sekarang, Huang Fu Udao dengan benar mengatakan bahwa Zua Wen telah menyerangnya. Apakah dia masih menginginkan wajah? Namun, tidak ada yang membantah. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Apakah itu Huang Fu Udao atau Li Jin? Mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Jika mereka menjadi perantara bagi pemuda dengan tombak darah di depan mereka, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Anak nakal yang tercelah, beraninya dia menyerang pangeran pertama. Li Jin bahkan lebih marah lagi. Dengan jentikan tangan kanannya, tombak darah yang diambilnya dari tubuh Huang Fu Udao tiba-tiba terlempar ke arah Zua Wen. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir merobek udara. Zua Wen berdiri diam di tempat. Ketika tombak darah tiba di depannya, lautan darah melonjak. Tombak darah itu dengan sadar berhenti di samping Zua Wen, patuh seperti rusa. Kamu bilang aku menyerangnya. Mengapa saya harus menyerang sampah seperti itu? Zua Wen mencibir. Huh, Anda masih ingin berdalih. Anda hanya dari alam Suansun. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk mengalahkan pangeran pertama? Itu jelas merupakan serangan diam-diam. Sungguh orang yang hina dan tidak tahu malu. Suara Li Jin bahkan lebih dingin. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Zua Wen. Tuan Li Jin, apa yang dikatakan kakak ini semuanya benar. Huang Fu Udao memang dikalahkan olehnya. Namun, Huang Fu Udao benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya memfitnah kakak laki-laki ini karena melancarkan serangan diam-diam. Ini sungguh merusak statusnya sebagai seorang pangeran. Tiba-tiba, pemuda yang telah diberi pelajaran oleh Huang Fu Udao tiba-tiba berbicara dan menunjuk ke arah Huang Fu Udao dengan ekspresi marah. Hmm, benar-benar omong kosong. Saya pikir Anda harus bersekongkol dengan orang yang tercela dan tidak tahu malu ini. Hari ini, aku akan menangkap kalian berdua dan melemparkan kalian ke penjara bawah tanah kota kekaisaran. Saat dia berbicara, Li Jin maju selangkah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi badai. Tombak hitam besar mengembun di tangan kanannya dan ditembakkan ke arah Zua Wen dan pemuda itu. Penjara bawah tanah kota kekaisaran. Ini sudah berakhir. Pemuda dan pemuda ini telah tamat. Begitu mereka memasuki ruang bawah tanah kota kekaisaran, mereka bisa lupa untuk keluar. Mendengar kata-kata Li Jin, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Penjara bawah tanah kota kekaisaran sangat terkenal di kota kekaisaran. Bisa dikatakan ini adalah mimpi buruk bagi semua kultifator. Setelah dipenjara di penjara bawah tanah kota kekaisaran, tidak ada harapan untuk pergi, karena itu tidak mungkin. Oleh karena itu, untuk sesaat, tatapan semua orang ke arah Zua Wen dan pemuda itu membawa sedikit rasa kasihan. Huff, ingin memenjarakanku di penjara bawah tanah kota kekaisaran. Itu tergantung pada kemampuan Anda. Zua Wen dengan dingin mendengus. Demikian pula, dia tidak mau kalah. Dia dengan keras mengayunkan tombak darahnya, menyebabkan lautan darah yang tak berujung melonjak dan mengalir menuju Li Jin. Teknik tombak naga hitam. Li Jin berteriak keras dan tombak hitam besar itu menusuk ke depan. Seketika, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan benar-benar membentuk naga hitam besar yang terus-menerus berenang mengelilingi tombak hitam besar itu. Bang! Tombak hitam besar itu menemani naga hitam besar itu dan akhirnya menghantam lautan darah. Selanjutnya, ledakan mengerikan bergema dan lautan darah yang melonjak benar-benar terkoyak oleh naga hitam besar. Suara mendesing. Aura tombak hitam besar itu seperti pelangi yang langsung tiba di depan Zua Wen. Ia ingin mencekik Zua Wen sepenuhnya. Dong! Suara benturan logam yang tajam terdengar. Setelah itu, Li Jin terkejut saat mengetahui bahwa tombak hitam besarnya sebenarnya tidak bergerak seolah-olah telah dibekukan. Dia mengangkat kepalanya dan segera melihat bahwa di depan Zua Wen, sebuah tungku besar tanpa sadar muncul. Kuali matahari ilahi, bakar untukku. Suara dingin Zua Wen terdengar. Setelah itu, nyala api matahari yang mengerikan melonjak dan menyelimuti seluruh tubuh Li Jin, menyebabkan dia buru-buru menghalangi dan panik. Sungguh harta roh yang menakutkan. Ini adalah kekuatan harta roh tingkat kerajaan. Mata Li Jin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan kuat menahan korosi dari nyala api matahari. Siapa sebenarnya pemuda di depannya ini? Dia sebenarnya memiliki harta roh royal rank. Suara mendesing. 846. Penguasa surgawi yang memiliki alis putih. Astaga! Sebuah kepala keluar dari kuali matahari ilahi bersama dengan pilar darah. Darah segar menguap di bawah teriknya api matahari. Semua orang mengangkat kepala dan melihat kepala yang terbang ke udara. Tatapan mereka mengeras dan wajah mereka membeku. Untuk sesaat, suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Huang Fu Udao menutupi lukanya dan melihat kepala yang tiba-tiba terbang ke udara. Mulutnya sedikit menganga dan dia linglung. Komandan pengawal kekaisaran, Li Jin, adalah seorang elit yang berada pada tahap awal alam kemuliaan emas. Namun, dia telah dipenggal oleh pemuda berjubah putih di depannya dan mati begitu saja. Pada saat itu, pikiran pertama di benak setiap orang adalah bahwa ini pasti ilusi. Namun, ketika kepala Li Jin jatuh ke tanah dan berguling ke sisi kaki Huang Fu Udao, semua orang menyadari bahwa ini bukanlah ilusi. Itu benar-benar terjadi. Komandan pengawal istana Li Jin memiliki status tinggi di kota kekaisaran dan merupakan bawahan terpercaya yang langsung menerima perintah dari Kaisar King. Dalam keadaan normal, Li Jin adalah sosok yang ditakuti oleh banyak seniman bela diri di kota kekaisaran. Tapi sekarang, Li Jin yang biasanya menakjubkan, yang ditakuti oleh semua orang, kepalanya terlempar oleh tombak pemuda tak dikenal di depan mereka. Siapa? Siapa orang ini? Bahkan Li Jin dikalahkan oleh satu serangan tombak. Bukankah ini terlalu menakutkan? Apakah ini ilusi? Komandan pengawal istana Li Jin, yang menjaga kota kekaisaran, dibunuh begitu saja. Setelah keheningan, kerumunan itu tersentak. Mereka tidak dapat membayangkan komandan pengawal istana Li Jin, yang biasanya tinggi dan perkasa, akan dibunuh begitu saja. Ini terlalu mengejutkan. Membunuh. Orang ini sebenarnya membunuh komandan. Mari kita balas dendam pada komandan. Ketika semua orang sadar kembali, kelompok pengawal istana yang menunggangi kuda tinggi tidak jauh dari situ adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan mereka. Kemudian, mereka menyerang Zouan dengan mata merah. Li Jin meninggal begitu saja di depan mereka. Jika Kaisar King ingin menghukum mereka, mereka tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, jika mereka ingin hidup, mereka harus menangkap pelakunya dan menyerahkannya kepada Kaisar King. Mata Zouan dingin saat dia menatap dengan acu-ta'acu pada pengawal istana yang menyerbu ke arahnya. Dengan hentakan kakinya, tombak darah di tangannya melesat keluar, membawa lautan darah yang tak ada habisnya. Jeritan terdengar terus-menerus. Kemudian, kelompok pengawal istana berubah menjadi awan kabut darah di lautan darah yang tak berujung. Dalam sekejap mata, mereka semua terbunuh. Melihat pengawal istana yang dimusnahkan, semua orang tersentak lagi. Pemuda berjubah putih ini kejam. Dia sebenarnya telah membunuh pengawal istana begitu saja. Semua pengawal istana ini adalah bawahan langsung Kaisar King. Jika mereka dibunuh begitu saja, Kaisar King mungkin akan marah besar. Siapa ini? Beraninya kamu membuat masalah di kota Kekaisaranku? Saya pikir Anda memiliki keinginan mati. Dari istana surga. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari dalam kota Kekaisaran. Sosok yang tampak seperti burung rok yang melebarkan sayapnya dengan cepat terbang mendekat. Orang ini adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Rambutnya hitam putih, alisnya panjang dan putih pucat. Dia mengenakan jubah hitam bermotif dan bergegas membawa hembusan angin. Terutama ketika orang ini melihat pengawal istana yang dimusnahkan dan Huang Fu Wudao yang terluka, kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Sepertinya dia ingin melahap seseorang. Penguasa surgawi alis putih, selamatkan aku, orang ini keji. Dia tidak hanya melancarkan serangan diam-diam dan melukaiku, dia bahkan memusnahkan komandan pengawal istana, Li Jin, dan pengawal istana lainnya. Orang ini tidak menghormati keluarga Kekaisaran kita. Dia pantas mati. Ketika Huang Fu Wudao melihat pria parubaya itu bergegas mendekat, matanya segera menunjukkan ekspresi harapan, dan dia buru-buru berteriak, suaranya dipenuhi kegembiraan. Penguasa surgawi alis putih. Murid Zuawan menyusut ketika mendengar pertanyaan Huang Fu Wudao. Dari cara pria parubaya itu memanggilnya, dia tahu bahwa orang ini pastilah seorang ahli penguasa surgawi. Mustahil bagi Zuawan untuk menandingi ahli seperti itu. Bunuh Huang Fu Wudao dulu, lalu kabur. Mata Zuawan berkedip. Dia tidak segera pergi, melainkan terbang langsung menuju Huang Fu Wudao. Huang Fu Wudao ini benar-benar tidak tahu malu, dan dia, Zuawan, pasti akan membunuhnya di sini. Tindakan Zuawan langsung menimbulkan keributan. Mereka awalnya berpikir bahwa Zuawan akan segera melarikan diri dengan kedatangan penguasa surgawi alis putih, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Zuawan tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia terbang menuju Huang Fu Wudao dengan tujuan membunuhnya. Pupil Huang Fu Wudao menyusut seukuran jarum saat dia mundur. Namun, dia mengutuk Zuawan dalam hati. Seorang ahli penguasa surgawi telah tiba, namun anak ini tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin membunuhnya. Namun, setelah menyaksikan adegan Zuawan membunuh Li Jin dalam satu gerakan, Huang Fu Wudao tentu saja tidak bisa bertemu langsung dengan Zuawan. Dia mundur berulang kali untuk menghindari serangan Zuawan. Sayangnya, kecepatan Zuawan jauh lebih cepat dibandingkan Huang Fu Wudao. Pada saat ini, tombak darah membawa kekuatan yang tak tergoyahkan saat menyapu jantung Huang Fu Wudao, ingin membunuhnya secara langsung. Pencuri yang berani. Kamu benar-benar berani mencoba membunuh pangeran pertama di depanku. Teriak penguasa surgawi yang beralis putih. Dia tiba-tiba menamparkan tangan kanannya, dan energi asal yang menakutkan berkumpul membentuk telapak tangan seperti gunung. Ia langsung muncul di atas Zuawan, lalu tiba-tiba turun, mendarat tepat di atas kepala Zuawan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Hati Zuawan bergetar ketika dia merasakan telapak energi asal runtuh dari atas. Kekuatan yang terkandung dalam telapak energi asal ini sangat menakutkan. Bahkan Zuawan saat ini akan terluka parah jika dia terkena langsung. Jika Zuawan ingin menghindari energi asal ini, dia pasti akan kehilangan inisiatif. Pada saat itu, Huang Fu Wudao akan melarikan diri dari jangkauan pengejarannya, dan penguasa surgawi alis putih akan segera datang untuk mendukungnya. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Huang Fu Wudao. Membunuh Huang Fu Wudao pasti akan mati hari ini. Zuowen meraung dengan marah. Gelombang kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya. Kemudian, kabut hitam pekat perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan menghentakkan kakinya, Zuowen melangkah keluar dari kabut hitam pekat dalam sekejap mata. Saat ini, penampilannya sangat aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga hitam pekat. Siku, lutut, dan punggungnya semuanya memiliki duri hitam yang tajam. Wajahnya juga ditutupi sisik naga hitam, dan matanya berubah menjadi emas gelap. Ekor naga besar tumbuh dari ujung tulang punggungnya. Itu seperti cambuk besar, dan dengan sedikit ayunan, itu bisa memicu angin kencang yang sangat dahsyat. Zuowen tidak lagi menahan diri saat menghadapi serangan penguasa surgawi. Dia secara langsung mewujudkan jiwa naganya dan berubah menjadi bentuk manusia naga miliknya. Menurut Xiaohei, pertahanan wujud manusia naga itu sangat tidak normal. Itu jauh lebih menakutkan daripada Gritsun Nirvana, dan bisa dianggap sebagai kartu truf terkuat Zuowen. Perubahan mendadak Zuowen juga membuat para penonton menjadi bingung. Mereka tidak menyangka Zuowen menjadi begitu aneh. Namun, tindakan Zuowen selanjutnya sekali lagi di luar dugaan semua orang. Zuowen, yang telah berubah wujud menjadi manusia naga, sama sekali mengabaikan telapak tangan Yuan Power yang jatuh dari langit. Dia langsung menuju Huangfu Wudao tanpa melambat. Gila, dia benar-benar gila. Itulah yang dipikirkan semua orang. Dia tidak menghindari serangan penguasa surgawi, dan bersumpah untuk membunuh Huangfu Wudao bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Itu terlalu gila. Huangfu Wudao merasa ngeri. Pemuda di depannya itu terlalu gila. Dia ingin membunuhnya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Brengsek, selama aku bisa menundamu sejenak, serangan penguasa surgawi alis putih akan datang. Anda pasti sudah mati. Huangfu Wudao tahu bahwa mustahil menghindari Zuowen. Dia hanya bisa melawannya secara langsung, berharap untuk mengulur waktu dan membiarkan penguasa surgawi alis putih datang membantunya tepat waktu. Bertarung, pengorbanan berkepala sembilan. Huangfu Wudao meraung sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Sembilan kepala ular keluar dari tubuhnya sekali lagi, dan seekor ular berkepala sembilan yang lebih menakutkan dan besar muncul dari tubuhnya. Di saat yang sama, Huangfu Wudao memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat salju. Jiwa lapis baja ular berkepala sembilan miliknya telah dihancurkan oleh Zuowen sebelumnya, dan mungkin butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, Huangfu Wudao telah memanggil ular berkepala sembilan lagi, dan kali ini, ular berkepala sembilan itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan semacam teknik rahasia, dan efek samping dari teknik rahasia ini kemungkinan besar sangat kuat. Mata emas gelap Zuowen dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Dia menginjak kakinya dan tiba-tiba melompat. Setelah berubah menjadi wujud manusia naga, gerakan Zuowen jauh lebih lincah dan gesit, dan pikirannya jauh lebih tenang dan jernih dari sebelumnya. Istirahatlah untukku. Dengan raungan yang keras, ekor naga besar Zuowen terayun dari belakangnya, dan tekanan mengerikan mengalir keluar dari ekor naga tersebut. Itu adalah tekanan seekor naga, dan itu sangat menakutkan. Ular berkepala sembilan, yang awalnya memiliki ekspresi ganas, mengungkapkan sedikit ketakutan setelah merasakan tekanan naga. Ledakan. Ekor naga itu menghantam ular berkepala sembilan itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. Kemudian, Zuowen melompat dan mendarat di tubuh ular berkepala sembilan itu. Tangannya yang bersisik naga tiba-tiba merogoh tubuh ular berkepala sembilan itu, lalu menariknya dengan kedua tangannya. Mengaum. Ular berkepala sembilan itu meratap dan langsung roboh dan dimusnahkan di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat yang sama, Zuowen berubah menjadi bayangan hitam dan tiba di hadapan Huang Fu Udao, dan tangan kanannya tiba-tiba mengangkat Huang Fu Udao. Sebuah pukulan mendarat di perut bagian bawah Huang Fu Udao, dan kekuatan yang menakutkan meletus. Huang Fu Udao bahkan tidak sempat mengerang sebelum dia meledak menjadi awan kabut darah. Dalam wujud manusia naga, kekuatan Zuowen terlalu menakutkan. Dia hampir memiliki sebagian kekuatan dan kekuatan naga sejati. Kekuatan ini sangat kuat bagi seorang kultifator. Oleh karena itu, Huang Fu Udao meledak menjadi awan kabut darah di bawah pukulan Zuowen. Pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ah, bajingan kecil, kamu benar-benar berani membunuh putra makota. Kamu sudah mati. Melihat Huang Fu Udao mati di hadapannya, wajah kemuliaan ilahi Whitebrow menjadi sangat muram. Matanya merah padam, dan amarahnya sangat besar. Gemuruh. Pada saat yang sama, telapak tangan energi asal yang menakutkan telah sepenuhnya sampai di atas kepala Zuowen. Kekuatan mengerikan itu hancur, dan itu sebenarnya dimaksudkan untuk memusnahkan Zuowen sepenuhnya. 847. Kabur dengan panik. Laut darah Asura. Kuali matahari ilahi, bakar. Mata Zuowen berwarna emas gelap, dan ada sedikit kegilaan di matanya. Dengan lambayan tombak darah di tangannya, lautan darah yang menakutkan melonjak ke arah langit. Adapun kuali matahari ilahi yang mengambang di belakang Zuowen, ia melepaskan api matahari yang sangat menakutkan yang terus-menerus menyembur keluar, membentuk dinding api yang sangat kuat dan menakutkan di atas kepala Zuowen. Ledakan. Telapak tangan Yuan Power Raksasa itu langsung roboh, menghantam lautan darah dan dinding api dengan keras. Setelah itu, gelombang udara berbentuk cincin yang mengerikan menyebar ke segala arah, membentuk kumpulan badai yang berputar-putar. Para prajurit di sekitarnya semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Sebelum gelombang udara yang mengerikan itu tiba, mereka semua mundur ratusan meter jauhnya. Ledakan. Saat para prajurit ini pergi, gelombang udara menyebar, dan bangunan di sekitar jalan besar itu semuanya runtuh. Area dalam radius puluhan mil hampir menjadi ruang hampa. Hanya telapak tangan energi asal yang besar, lautan darah, dan dinding api yang menemui jalan buntu. Bang. Telapak energi asal hancur, tetapi Zuowen memuntahkan seteguk darah. Dengan lambayan tangan kanannya, dia menyimpan tombak darah dan kuali matahari ilahi ke dalam cincin rohnya. Mengikuti arah dia terbang mundur, dia membentangkan tiga pasang sayap petirnya, berubah menjadi sambaran petir, dan langsung meninggalkan tempat ini. Dia benar-benar memblokir serangan alis putih Empirean. Orang ini sangat menakutkan. Melihat telapak tangan energi asal yang hancur, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Alis putih Empirean adalah pembangkit tenaga listrik Empirean sejati, sementara Zuowen hanyalah pejuang puncak alam Suanzun. Secara logika, mustahil bagi seorang pejuang alam Suanzun untuk memblokir serangan pembangkit tenaga listrik alam Empirean. Bahkan jika itu adalah serangan biasa, alam Suanzun tidak akan mampu memblokirnya. Namun, Zuowen telah melakukannya. Meski terluka, dia memang melakukannya. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Wajah pemuda di tengah kerumunan itu memerah, dan matanya dipenuhi kegembiraan dan gairah. Bakat muda seperti Zuowen adalah tipe jenius yang dia hormati. Dia jauh lebih kuat dari Zuowen, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit khawatir. Penguasa langit Whitebrow terlalu kuat, dan dia tidak tahu apakah Zuowen dapat melarikan diri. Mencoba melarikan diri, apakah menurut Anda semudah itu? Lord Whitebrow dari Empir berteriak dengan marah. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi badai dan mengejar Zuowen. Berengsek! Mengapa kecepatan Empirian Whitebrow ini begitu cepat? Zuowen, yang telah membentangkan tiga pasang sayap petir dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim, juga memperhatikan Tianzun yang beralis putih, yang terus-menerus mendekat di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Saat dia melarikan diri, luka Zuowen dengan cepat sembuh dengan kemampuan regeneratif yang mengerikan dari hati Raja Hades. Dengan kemampuan regeneratif Zuowen saat ini, dia pada dasarnya akan dapat pulih dengan sangat cepat jika dia diberi waktu selama dia tidak melukai intinya. Namun, Empirian Lord Whitebrow adalah seorang yang mulia surgawi. Meskipun sayap petir Zuowen diberkati secara alami dan kecepatannya sangat cepat, itu tidak cukup dihadapan yang mulia. Melihat Empirian Lord Whitebrow terus-menerus mendekatinya, hati Zuowen tenggelam. Anak, biarkan aku meminjam sayap petirmu. Tiba-tiba, suara Xiao Hei terdengar di benak Zuowen. Selanjutnya, Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa kabut hitam pekat telah muncul dari sela-sela alisnya dan menempel pada permukaan tiga pasang sayap petir. Ketika kabut hitam menghilang, ketiga pasang sayap petir telah berubah tanpa bisa dikenali. Mereka tidak lagi berwujud petir, melainkan telah menjadi tiga pasang sayap naga hitam. Terlebih lagi, tiga pasang sayap naga itu sangat besar. Ketika dibentangkan, panjangnya seratus kaki. Kepakan yang lembut bisa menyapu bersih badai yang mengerikan. Jagoan. Tiga pasang sayap naga tiba-tiba terbuka dan tertutup. Segera, kecepatan Zuowen meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Awalnya, ketika Empyrean Lord Whitebrow hendak mendekati Zuowen, dia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan Zuowen telah meningkat secara eksplosif pada suatu saat, meninggalkannya jauh di belakang. Dengan beberapa lompatan, dia menghilang dari pandangan Empyrean Lord Whitebrow. Jagoan. Di langit di atas jalan yang agak ramai, Empyrean Lord Whitebrow tiba-tiba turun ke udara. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Orang-orang di jalan juga menemukan Empyrean Lord Whitebrow yang turun, terutama orang menakutkan di tubuhnya, menyebabkan banyak prajurit bela diri di jalan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Apakah kamu melihat prajurit bela diri dengan tiga sayap di punggungnya lewat di sini tadi? Ekspresi Empyrean Lord Whitebrow jelek ketika dia menatap orang-orang di jalan dan bertanya dengan dingin. Banyak prajurit bela diri di jalan menunjukkan keraguan. Banyak juga orang yang menggelengkan kepala. Jelas, mereka tidak melihat orang yang dibicarakan oleh Empyrean Lord Whitebrow. Jika kalian tidak mengetahuinya, maka kalian semua bisa masuk neraka juga. Empyrean Lord Whitebrow dengan dingin mendengus saat tangan kanannya tiba-tiba jatuh. Sejumlah besar energi unsur terkondensasi dan diubah menjadi telapak tangan besar setinggi ribuan kaki, menyelimuti seluruh jalan. Ledakan. Seluruh jalan langsung berubah menjadi reruntuhan oleh telapak energi unsur. Adapun banyak prajurit bela diri di jalan, mereka semua meledak menjadi awan kabut darah. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Melihat ke arah jalan yang telah berubah menjadi reruntuhan, Empyrean Lord Whitebrow sedikit mengernyit. Baru saja, dia merasakan Zuawan, yang kecepatannya tiba-tiba meningkat, telah menghilang di sini. Dia curiga Zuawan bersembunyi di jalan ini, itulah sebabnya dia dengan tegas menghancurkan seluruh jalan. Tujuannya adalah memaksa Zuawan keluar. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya bersama-sama. Namun, yang membuat Empyrean Lord Whitebrow mengerutkan kening adalah bahwa para pejuang bela diri di jalan ini benar-benar dihancurkan olehnya tanpa perlawanan apapun. Jelas sekali, Zuawan tidak berada di jalan ini. Jika tidak, dengan kecepatan Zuawan yang mengerikan, kemungkinan besar dia akan meninggalkan jalan sebelum menyerang. Ibu kota kekaisaran sangat besar, dan jalan-jalan di dalamnya saling bersilangan. Saat Empyrean Lord Whitebrow menghancurkan seluruh jalan, para prajurit bela diri di jalan-jalan sekitarnya berkumpul di sekitar reruntuhan jalan. Itu Empyrean Lord Whitebrow dari keluarga kekaisaran. Apa yang terjadi? Mengapa Empyrean Lord Whitebrow menghancurkan jalan ini tanpa membedakan mana yang benar dan salah? Para prajurit bela diri di sekitarnya semuanya memperlihatkan ekspresi marah. Pembunuhan tanpa pandang bulu yang dilakukan oleh Empyrean Lord Whitebrow terhadap orang tak bersalah jelas telah menimbulkan kemarahan publik. Namun, semua orang hanya berani marah tapi tidak berani berkata apa-apa. Empyrean Lord Whitebrow adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaannya? Bagaimanapun, dia kuat dan memiliki keluarga kekaisaran yang kuat di belakangnya. Mereka tidak berani mengkritiknya. Melihat dengan dingin ke arah prajurit bela diri di sekitarnya, Empyrean Lord Whitebrow mengeluarkan instruksi pikirannya yang kuat dalam sedetik. Dia ingin melihat apakah Aura Zwawen tersembunyi di antara orang-orang di sekitarnya. Yang membuatnya kecewa adalah Aura Zwawen sepertinya telah hilang sama sekali setelah memasuki jalan. Bahkan prajurit bela diri di sekitarnya tidak memiliki sedikitpun Aura Zwawen. Anak nakal yang licik. Sambil mendengus dingin, Empyrean Lord Whitebrow menjentikan lengan bajunya dan melangkah ke udara. Dia meninggalkan tempat ini dan menuju ibu kota kekaisaran. Dia perlu melaporkan apa yang terjadi di sini kepada Kaisar King. Setelah Empyrean Lord Whitebrow pergi, di antara kerumunan di sekitar reruntuhan, seorang pria parubaya biasa dengan kulit pucat menunjukkan senyuman. Pria parubaya ini adalah Zwawen, yang telah menggunakan 100 seni ilahi transformasi, untuk mengubah penampilan dan auranya. Melihat sosok Empyrean Lord Whitebrow yang pergi, mata Zwawen berkedip, dan dia juga diam-diam meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada ahli alam Empyrean di keluarga kekaisaran. Dalam perjalanan, Zwawen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Karena keluarga kekaisaran memiliki ahli tingkatan kaisar seperti Kaisar King, pasti akan ada ahli tingkatan Empyrean. Selain itu, aku khawatir akan ada lebih dari satu ahli tingkatan Empyrean. Keluarga kekaisaran dari kerajaan King Suan adalah bukan kekuatan yang sederhana. Suara hati-hati Xiao Hei terdengar. Mendengar ini, Zwawen mengangguk. Dia bahkan lebih waspada terhadap keluarga kekaisaran. Seperti yang dikatakan Xiao Hei, keluarga kekaisaran tidak hanya bisa memiliki Empyrean Lord Whitebrow. Sangat mungkin bahwa ada ahli realem Empyrean lainnya. Tampaknya perjalanan ke Imperial Capital Dungeon untuk menyelamatkan seseorang mungkin menjadi sangat sulit dan menyusahkan. Anak, saat ini, Imperial Capital Dungeon tidak diragukan lagi adalah sarang harimau. Bahkan dengan dukungan dari Penatua Si Yuan, saya khawatir tidak mungkin bagi Anda untuk menyelamatkan Luhantian, Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan nada serius. Mata Zwawen berkedip saat dia berkata dengan lemah, aku harus masuk ke Imperial Capital Dungeon. Sekarang, ayo pergi dan periksa lokasi Imperial Capital Dungeon dulu. Setelah mengatakan itu, Zwawen tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia bergegas menuju barat laut Ibu Kota Kekaisaran. Seperti yang tertulis di peta, ada gurun besar di barat laut Ibu Kota Kekaisaran. Di tengah gurun, terdapat bebatuan yang cukup mengjulang tinggi. Di sekitar bebatuan, ada sekelompok penjaga lapis baja dengan aura begelombang. Mereka memegang senjata dan terus berpatroli di sekitar bebatuan. Yang mengejutkan Zwawen adalah para penjaga yang berpatroli di sekitar bebatuan semuanya berada di atas alam Kaisar tertinggi. Di antara mereka, pemimpin penjaga memiliki budidaya alam Suansun. Ini hanyalah pinggiran dari Imperial Capital Dungeon. Mungkin ada lebih banyak ahli di Imperial Capital Dungeon, dan mereka bahkan lebih kuat. Setelah memeriksa sebentar lingkungan penjara Ibu Kota Kekaisaran, tatapan Zwawen menjadi sangat serius. Dia menahan auranya dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa lompatan dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia berbalik dan menuju paviliun musim semi-mabuk. Setelah tiba di paviliun musim semi-mabuk, Zwawen diam-diam memasuki halaman tempat Moyan Wush yang berada. Ding! Suara sitar yang tajam tiba-tiba terdengar. Itu seperti gunung yang tinggi dan air yang mengalir, merembes ke seluruh halaman. Di paviliun di tengah halaman, Moyan Wush yang sedang duduk di depan sitar sambil tersenyum, menatap Zwawen. Nona Wush yang, Zwawen telah mengambil kebebasan untuk masuk tanpa izin kali ini. Zwawen menangkupkan tangannya dan datang ke depan Moyan Wush yang. Ekspresinya agak bersalah. Moyan Wush yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Zuo terlalu serius. Kali ini, kamu pasti datang ke Imperial Capital Dungion Kan. Menganggup, Zwawen tidak bertele-tele. Sebaliknya, dia berkata dengan lugas, saya tidak meminta Nona Wush yang untuk membantu saya menyelamatkan orang. Saya hanya berharap Nona Wush yang dapat memberitahu saya satu atau dua hal tentang kekuatan sebenarnya dari ibu kota kekaisaran. Selain Kaisar King, ada ahli lainnya. Di ibu kota kekaisaran, Moyan Wush yang mendengar ini dan mengangkat alisnya. Dia tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu bukan orang yang gegabuh. Saya meminta Nona Wush yang untuk memberitahu saya satu atau dua hal. Zwawen berkata dengan serius. Saya secara alami akan memberitahu Anda tentang masalah ini, tetapi pertama-tama kita harus pergi ke penginapan tempat Anda dan penatua si Yuan menginap. Moyan Wush yang tiba-tiba berkata. Zwawen tercengang. Dia tidak mengerti maksud kata-kata Moyan Wush yang. Dia berseru. Nona Wush yang, apa maksudmu? Tentu saja aku ingin pergi bersamamu untuk menyelamatkan orang. Dengan kekuatanmu saat ini, bukankah menyelamatkan orang berarti membuatmu mati? Jika kamu mati, kakak perempuan Chen Sui akan sedih sampai mati. 848. Pil emas sembilan lubang. Zwawen membawa Moyan Wush yang dan meninggalkan pavilion mata air mabuk dengan tenang. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di penginapan yang dipesan Zwawen. Berderak. Pintunya perlahan ditutup. Di ruangan besar itu, hanya Penatua Si Yuan yang duduk di samping meja teh, diam-diam menyeruput tehnya. Suara pintu terbuka secara alami menarik perhatian Penatua Si Yuan. Dia tampak sedikit waspada. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Zwawen, ekspresi Penatua Si Yuan melembut. Dia memandang Moyan Wush yang, yang berada di samping Zwawen, dengan curiga. Zuo Xiaoyou, apakah kamu terluka? Apakah terjadi sesuatu dalam perjalananmu menuju penjara bawah tanah kota kekaisaran? Penatua Si Yuan memandang Zwawen dan bertanya dengan prihatin. Zwawen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya cedera kecil. Ini bukan masalah besar. Penatua Si Yuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Nona Moyan Wush yang. Dia akan membantuku menyelamatkan orang-orang di penjara kota kekaisaran. Oh, itu Nona Moyan Wush yang. Penatua Si Yuan memandang Moyan Wush yang dengan tatapan aneh di matanya. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Saya sudah lama mendengar nama Penatua Si Yuan. Namun, saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, Anda memang luar biasa. Pantas saja kamu bisa bertarung dengan Kaisar King saat itu, kata Moyan Wush yang sambil tersenyum. Penatua Si Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Wush yang, Anda melebih-lebihkan. Saat itu, Kaisar King sengaja menahan diri. Anda tidak bisa menganggapnya serius. Kalau kita memang ingin membandingkan, saya tidak sebaik Anda, Nona Wush yang. Mata indah Moyan Wush yang sedikit menyipit. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, Elder Si Yuan, Anda pasti bercanda. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Mari kita bahas masalah penyelamatan manusia terlebih dahulu. Penatua Si Yuan menatap Moyan Wush yang dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata, Nona Wush yang benar. Mari kita bahas masalah penyelamatan orang dulu. Melihat percakapan aneh antara Moyan Wush yang dan Penatua Si Yuan, Zua Wen menyipitkan matanya. Tampaknya Penatua Si Yuan mengetahui sesuatu tentang identitas Moyan Wush yang. Dan melihat Penatua Si Yuan, Moyan Wush yang bukan hanya seorang siswa sederhana di Universitas Jiasen. Bagaimanapun, Mu Cheng Sui adalah orang suci dari sekte surga terbakar. Dan Moyan Wush yang tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Moyan Wush yang. Dia tahu bahwa identitas Moyan Wush yang jelas tidak biasa. Namun, Zua Wen tidak memikirkan identitas Moyan Wush yang. Bagaimanapun, Moyan Wush yang telah mengambil inisiatif untuk membantunya menyelamatkan orang. Zua Wen tidak bisa bertanya terlalu banyak. Nona Wush yang, Bisakah Anda memberitahu saya tentang para ahli di keluarga kekaisaran? Zua Wen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Moyan Wush yang menganggup dan berkata, Tentu, Kekaisaran King Suan telah diwariskan selama hampir seribu tahun, dan fondasinya dapat dianggap sangat kuat. Kemudian, Moyan Wush yang menjelaskan kekuatan keluarga kekaisaran kepada Zua Wen dan Penatua Si Yuan secara rincin. Semakin banyak Zua Wen dan Penatua Si Yuan mendengarkan, semakin jelek wajah mereka. Seperti yang diketahui semua orang, orang terkuat di keluarga kekaisaran adalah Kaisar King. Dia juga satu-satunya ahli Kaisar Realem di keluarga kekaisaran. Kultivasinya tidak ada bandingannya, dan tidak ada seorang pun di keluarga kekaisaran yang dapat menandinginya. Selain itu, ada lima guru surgawi di keluarga kekaisaran. Mereka adalah guru surgawi Huang Jiao, guru surgawi Ziyang, guru surgawi Si Yue, guru surgawi Guang Han, dan guru surgawi Bai Mei, yang mengejar Zua Wen. Di antara lima guru suci, Ziyang Tianzun adalah yang terkuat. Dia berada di puncak alam guru suci, dan kekuatannya setara dengan Luhan Tian. Tuan Suci Bai Mei adalah yang terlemah. Dia berada pada tahap awal dari alam guru suci. Jika orang yang mengejar Zua Wen hari ini adalah Empyrean Ziyang, bahkan jika Zua Wen memiliki banyak trik dan menggunakan semua kartu trufnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Untungnya, yang dia temui adalah yang terlemah dari lima Empyrean, Empyrean White Bro. Selain lima yang mulia surgawi, keluarga kekaisaran memiliki lebih dari dua puluh yang mulia emas dan lebih dari seratus yang mulia bela diri. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa di antara lima klan besar, pemimpin klan yang paling kuat mungkin hanya seorang yang mulia emas. Namun, keluarga kekaisaran tidak hanya memiliki lima yang mulia surgawi, tetapi juga lebih dari dua puluh yang mulia emas. Keluarga kekaisaran terlalu kuat, kami bertiga lemah. Jika kita melawan mereka secara langsung, itu seperti memukul batu dengan telur. Mendengar perkenalan Moyan Wuxiang, Penatuasi Yuan mengerutkan kening. Dia khawatir. Awalnya, dia tidak tahu bahwa keluarga kekaisaran begitu berkuasa. Sekarang setelah dia mengetahuinya, dia mulai ragu. Wajah Zhuawan tidak terlihat bagus. Penatuasi Yuan benar. Setelah mendengarkan perkenalan Moyan Wuxiang, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya keluarga kekaisaran. Kekuatan keluarga kekaisaran memang menakutkan. Tentu saja, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Zhuawan, apakah kamu tidak memiliki teknik seratus transformasi? Terlebih lagi, kami hanya menyelamatkan orang, tidak melawan keluarga kekaisaran. Jadi, Anda tidak perlu terlalu pesimis. Bagian terpenting dari penyelamatan ini adalah kamu, Zhuawan. Dengan teknik seratus transformasi, Anda dapat menggunakan metode rahasia ini untuk menyelinap ke dalam ruang bawah tanah dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Setelah kamu menyelamatkan Luhantian, kamu juga bisa melepaskan tahanan lain di ruang bawah tanah. Anda harus tahu bahwa para tahanan di penjara bawah tanah kota kekaisaran semuanya adalah ahli terkenal. Karena penjara bawah tanah kota kekaisaran memiliki total 18 lantai, semakin dalam penjara bawah tanah tersebut, semakin menakutkan para prajuritnya. Jika Anda dapat melepaskan para prajurit itu, saya pikir Anda dan Luhantian akan memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Bibir Moyan Wuxiang melengkung. Matanya yang indah penuh dengan senyuman licik, seolah idenya sangat menyenangkan. Mata Zhuawan berbinar. Ide Moyan Wuxiang bagus. Dia, Zhuawan, tidak dapat bersaing dengan kekuatan keluarga kekaisaran. Namun, para tahanan di penjara kota kekaisaran semuanya adalah pejuang yang kuat. Jika mereka dibebaskan, itu akan cukup menimbulkan kekacauan bagi keluarga kekaisaran. Saat ahli keluarga kekaisaran berada dalam kekacauan, peluang Zhuawan dan Luhantian untuk melarikan diri akan sangat meningkat. Zhuawan, jika saya tidak salah, kultivasi Anda saat ini seharusnya sudah mencapai puncak alam Suanzun. Anda hanya selangkah lagi untuk maju ke alam maha tinggi, bukan? Moyan Wuxiang tiba-tiba bertanya. Zhuawan menganggup dan berkata, kultivasi saya memang telah maju ke puncak alam Suanzun. Namun, maju ke alam maha tinggi dalam waktu singkat sangatlah tidak mungkin. Bibir Moyan Wuxiang melengkung. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan membukanya di depan Zhuawan. Pil emas bersinar seukuran ibu jari muncul di depan Zhuawan. Terlebih lagi, Zhuawan menemukan bahwa sebenarnya ada sembilan lubang kecil di permukaan pil seukuran ibu jari ini. Dari setiap lubangnya, tercium aroma obat yang menyegarkan, membuat seseorang merasa segar dan segar saat menciumnya. Ini adalah pil emas sembilan lubang. Ini dapat membantu Anda menerobos belenggu alam dalam waktu singkat. Suara jelas Moyan Wuxiang perlahan terdengar. Pil emas sembilan lubang. Ini sebenarnya dapat membantu saya menerobos belenggu dunia dalam waktu singkat. Ini sebenarnya sangat ajaib. Melihat pil emas di telapak tangan Moyan Wuxiang, mata Zhuawan menunjukkan sedikit keterkejutan. Secara umum, pil dan ramuan yang dapat membantu orang menerobos sangatlah berharga dan langka. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Pil emas sembilan lubang ini dapat membantu para ahli alam Suanzun menerobos belenggu alam. Nilainya bahkan lebih berharga. Untuk sesaat, Zhuawan sedikit ragu. Moyan Wuxiang terkekeh dan berkata, Pil emas sembilan lubang ini bukan milikku. Pil ini diberikan kepadaku oleh kakak perempuan Chen Sui untuk diamankan. Ketika kamu mencapai alam Suanzun, aku akan memberikannya kepadamu. Jika itu aku, aku tidak akan bersedia memberikannya padamu. Oh, itu diberikan kepadamu oleh Chen Sui. Pupil Zhuawan menyusut, tetapi hatinya tergerak. Mu Cheng Sui telah melakukan cukup banyak hal untuknya, tetapi dia, Zhuawan, tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna untuk Mu Cheng Sui. Terlebih lagi, karena racun dingin di tubuh Mu Cheng Sui, dia hanya punya waktu tiga tahun lagi untuk hidup. Dalam tiga tahun ini, Zhuawan harus mengandalkan seni peleburan api agar berhasil memadukan api surgawi. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Zhuawan untuk Mu Cheng Sui. Tanpa ragu-ragu, Zhuawan mengambil pil emas sembilan lubang dari tangan Moyan Wuxiang dan diam-diam memasukkannya ke dalam cincin spiritualnya. Tidak perlu terburu-buru menyelamatkan orang. Zhuawan, Anda sekarang memiliki pil emas sembilan lubang. Mengandalkan pil emas sembilan lubang ini, Anda dapat menerobos ke alam tertinggi dalam waktu singkat. Setelah Anda menerobos, Anda akan lebih percaya diri dalam menyelamatkan orang. Kata Moyan Wuxiang sambil tersenyum. Zhuawan menganggup dan berkata, Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Nona Wuxiang. Setelah itu, Zhuawan, Penatua Si Yuan, dan Moyan Wuxiang berdiskusi sebentar sebelum mereka bertiga kembali ke kamar masing-masing. Setelah kembali ke kamarnya, Zhuawan diam-diam duduk bersilah di kasur di kamarnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk menenangkan auranya, dia menjentikkan jarinya dan mengeluarkan pil emas sembilan lubang dari cincin spiritualnya. Pil emas sembilan lubang memang ajaib. Sembilan lubang di permukaannya terus-menerus menghirup dan menghembuskan udara, seolah-olah seseorang menghirup udara melalui lubang hidungnya. Saya harap pil emas sembilan lubang ini dapat membantu saya menerobos. Dengan mata berbinar, Zhuawan tidak lagi menahan diri dan langsung menghancurkan pil emas sembilan lubang. Tiba-tiba, kekuatan obat emas memenuhi udara. Setelah itu, Zhuawan membuka semua lubang utama di tubuhnya dan kekuatan menelan muncul, menyerap semua kekuatan obat ke dalam tubuhnya. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Mata Zhuawan sedikit menyipit, tapi hatinya tergerak. Pil emas sembilan lubang memang ajaib. Kekuatan obatnya begitu kuat bahkan dia sedikit terkejut. Setelah menstabilkan pikirannya, Zhuawan berhenti memikirkan hal-hal acak. Dia menutup matanya dan mulai memurnikan kekuatan obat yang telah diserap oleh lubang di tubuhnya secara diam-diam. Saat Zhuawan diam-diam menyempurnakan efek obat untuk menerobos, kota kekaisaran berada dalam kekacauan. Rumor tentang pangeran pertama Huang Fu Wudao dan pengawal istana yang dimusnahkan seluruhnya mulai menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Itu adalah keriuhan, dan tidak ada habisnya. Di ruang singgah sana, Kaisar King berdiri diam di tengah aula utama. Di belakangnya berdiri lima sosok. Salah satu dari lima sosok itu memiliki rambut hitam putih panjang dan alis seputih salju. Itu adalah alis putih guru surgawi, yang mengejar Zhuawan. Empat lainnya adalah empat guru surgawi lainnya dari keluarga kekaisaran. Pada saat ini, alis putih penguasa langit berlutut dengan satu kaki di belakang Kaisar King. Dahinya dipenuhi butiran keringat halus. Tangan kanannya, yang menopangnya di tanah, sedikit gemetar. Itu menunjukkan bahwa alis putih penguasa langit merasa gugup pada saat ini. Wudao telah terbunuh. Selanjutnya, dia dibunuh oleh seorang junior yang juga berada di Mystic Venera Tereng. Siapa juniornya? Punggung Kaisar King masih menghadap lima guru surgawi, tetapi suaranya perlahan menjadi dingin. 849. Alam Berdaulat. Seorang jenius yang lebih tua dari Wudao. Terlebih lagi, dia tidak pamer di masa lalu. Kaisar King menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jejak kecurigaan muncul di hatinya. Dia curiga orang yang membunuh Huangfu Wudao dan pengawal istana adalah Zhuawan. Meskipun penampilan pemuda yang digambarkan oleh kemuliaan ilahi Bai Mei sama sekali berbeda dari Zhuawan, Kaisar King tahu bahwa jika kekaisaran King Suan benar-benar memiliki kejeniusan yang menakutkan, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Ditambah dengan apa yang Aoki katakan sebelumnya tentang jejak Zhuawan di Kabupaten Mukin, Kaisar King semakin yakin bahwa pemuda dengan tombak berdarah itu adalah Zhuawan. Dia tumbuh sangat cepat. Dia bahkan bisa membunuh yang mulia emas seperti Li Jin. Zhuawan pasti mendapatkan semacam rahasia di pembuluh darah naga. Saya harus menangkapnya. Mata Kaisar King berbinar-binar saat dia berpikir sendiri. Kemuliaan surgawi beralis putih agak gelisah. Dia menatap Kaisar Azure dengan terkejut dan ragu dan berkata dengan lembut, Yang Mulia, mengapa saya tidak memimpin pasukan kekaisaran untuk menggeledah seluruh ibu kota kekaisaran? Saya bersumpah akan menangkap pemuda terkutuk itu. Kaisar King menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Jika saya tidak salah, pemuda dengan tombak berdarah itu seharusnya adalah Zhuawan yang kita cari. Mata Yang Mulia Bai Mei dan Empat Mata Yang Mulia Surgawi lainnya berkedip-kedip saat mereka menunjukkan tatapan aneh. Mereka tentu pernah mendengar tentang Zhuawan. Itu karena Kaisar Qian memanggil mereka demi generasi muda bernama Zhuowen. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah Kaisar Qian sebenarnya berencana agar mereka berlima menjaga penjara kekaisaran demi Zhuowen. Hanya untuk seorang junior, Lima Yang Mulia Surgawi sebenarnya harus menjaga ruang bawah tanah kota kekaisaran pada saat yang sama. Pada awalnya, mereka mengira Kaisar King sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Sekarang, mereka menyadari bahwa Zhuawan memang cukup mampu karena dia sebenarnya telah melarikan diri dari Yang Mulia Bai Mei. Meski begitu, mereka tidak terlalu peduli dengan Zhuawan. Bagaimanapun juga, Kemuliaan Ilahi Whitebrow telah mampu membuat Zhuawan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Terlebih lagi, Kemuliaan Ilahi Whitebrow adalah yang terlemah di antara lima Kemuliaan Ilahi. Oleh karena itu, memang agak berlebihan jika mereka berlima berjaga bersama. Jangan meremehkan Zhuawan itu. Menurut Urayan Empirian Whitebrow, bahwa Zhuawan mungkin memiliki teknik rahasia yang dapat mengubah penampilan dan auranya, jadi kita tidak boleh gegabuh. Dan Pangeran Aoki juga berencana mengundang dua tetua agung Aula Naga Biru untuk menjaga penjara bawah tanah kota kekaisaran bersama kalian berlima. Kali ini, setelah Zhuawan masuk ke dalam perangkap, kita harus menangkapnya sepenuhnya. Tapi ingat, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Jika ada di antara kalian yang membunuh Zhuawan, kalian akan dikuburkan bersamanya. Saat ini, suara Kaisar King menjadi sangat dingin. Tekanan mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan wajah lima yang mulia surgawi sedikit berubah. Pada saat ini, lima yang mulia surgawi benar-benar terkejut. Bahkan ketua Aula Aula Naga Biru, Aoki, dan kedua tetua agung sebenarnya ingin menjaga penjara bawah tanah kota kekaisaran bersama mereka. Delapan yang mulia surgawi bergabung untuk menjaga penjara bawah tanah kota kekaisaran hanya untuk seorang junior yang budidayanya hanya di alam Suansun. Bukankah ini terlalu menakutkan? Terutama ketika mereka merasakan rasa dingin yang samar-samar terlihat dan kuat dari Kaisar Azure, kelima yang mulia semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka benar-benar dapat merasakan bahwa Kaisar Azure menilai Zhuowen jauh melebihi harapan mereka. Jangan khawatir, yang mulia. Dengan kami delapan yang mulia surgawi di sini, bahkan jika seekor lalat memasuki penjara bawah tanah kota kekaisaran, kami dapat membuatnya tidak dapat kembali, apalagi Zhuowen, kata lima yang mulia surgawi dengan hati-hati. Ya, kalian pergi ke penjara bawah tanah kota kekaisaran dulu. Zhuowen mungkin akan segera menerima kabar bahwa Luhantian di penjara di penjara bawah tanah. Tidak akan lama lagi dia akan masuk ke dalam perangkap, Kaisar King menganggup dan berkata sambil melambaikan lengan bajunya. Kelima yang mulia surgawi dengan penuh hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Segera setelah itu, mereka perlahan meninggalkan aula. Segera, hanya sosok Kaisar King yang tersisa di aula. Kaisar King berdiri diam di aula dengan tatapan yang dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Huang Fu Wudao adalah penerus berikutnya yang dipromosikan secara pribadi oleh Kaisar King. Kaisar King telah melatih Huang Fu Wudao dengan sangat hati-hati, sementara Li Jin dan pengawal istana adalah pengawal pribadinya. Itu adalah tangan kiri dan kanannya yang biasa. Namun, mata Kaisar King tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan ketika dia mendengar bahwa Huang Fu Wudao dan pengawal istana telah dibunuh oleh Zhuowen. Dengan kata lain, Kaisar King tidak peduli sama sekali. Zhuowen, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Entah itu jiwa naga di tubuhmu atau rahasia pembuluh darah naga, kamu akan memuntahkan semuanya. Suara acu-ta'acu terdengar di aula. Segera setelah itu, sosok Kaisar King menghilang ke dalam bayang-bayang aula. Kaisar King dengan jelas mengetahui bahwa penjara bawah tanah kota kekaisaran, yang dijaga oleh delapan yang mulia surgawi, bagaikan parit kedap udara. Tidak peduli siapa yang masuk ke penjara bawah tanah, mustahil untuk melarikan diri. Dia sangat yakin bahwa Zhuowen pasti akan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan membobol penjara bawah tanah kota kekaisaran demi Luhantian. Sekalipun itu adalah jebakan yang dibuat Kaisar King untuknya, Zhuowen tetap akan mempertaruhkan nyawanya dan jatuh ke dalamnya. Ini karena dia tahu dengan jelas bahwa terlepas dari apakah itu Zhuowen atau Luhantian, mereka berdua adalah orang yang menghargai hubungan. Karena mereka adalah orang-orang yang menghargai hubungan, mereka memiliki kelemahan. Jika dia bisa memahami kelemahan ini, dia, Kaisar King, akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tiga hari berlalu dengan cepat. Saat sinar matahari pertama menyinari pagi hari ketiga, Zhuowen yang sedang duduk bersila di atas sajadah, perlahan membuka matanya. Ledakan. Suara seperti guntur keluar dari tubuhnya. Aura yang sangat menakutkan menyebar dan menyapu seluruh ruangan. Ini sebenarnya menyebabkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memenuhi seluruh ruang. Saat ini, mata Zhuowen bersinar seperti bintang di langit malam. Ada kegembiraan yang luar biasa dalam diri mereka. Saya telah menerobos. Saya akhirnya berhasil menerobos dari puncak alam Suanzun ke alam berdaulat. Perlahan bangkit, Zhuowen meregangkan otot dan tulangnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Setelah maju ke alam berdaulat, kekuatan Zhuowen telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Jika dia bertemu dengan Yang Mulia Alis Putih lagi, meskipun dia tetap bukan tandingannya, setidaknya Zhuowen tidak akan dikejar oleh Yang Mulia Alis Putih seperti terakhir kali. Setelah membuka pintu, Zhuowen memanggil Penatua Siyuan dan Moyan Wushang, yang tinggal di dua kamar lainnya, keluar. Penatua Siyuan dan Moyan Wushang terkejut karena Zhuowen berhasil menerobos begitu cepat. Namun, mereka tidak terlalu terkejut. Mereka telah melihat bakat Zhuowen. Selain itu, Zhuowen adalah keturunan Ryuka yang memiliki Jiwanaga. Dia memiliki bakat yang unik dan kuat. Oleh karena itu, mereka merasa masuk akal jika Zhuowen maju. Setelah ketiganya membahas misi penyelamatan, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan malam ini. Rencananya sangat sederhana. Itu berarti membiarkan Zhuowen menjadi garda depan dan menyelinap ke penjara bawah tanah kota Kekaisaran untuk menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Setelah mengacaukan situasi di penjara kota Kekaisaran, mereka akan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyelamatkan Luhantian dan Moyan Wushang. Penatua Siyuan dan Moyan Wushang akan menunggu di luar ruang bawah tanah. Usai berdiskusi, mereka bertiga kembali melakukan persiapan menghadapi misi penyelamatan malam ini. Sehari berlalu dengan cepat, malam perlahan turun, tanah yang semula bersinar terang kini diselimuti kegelapan. Hanya bintang yang berkelap-kelip yang memberikan cahaya lemah. Derai-derai ketipak. Hujan turun perlahan dari langit. Itu menjadi semakin berat. Suara hujan seperti guntur, bergema di seluruh negeri. Itu sangat hebat. Suosh-suosh-suosh. Di malam yang lebat dan hujan ini, tiga sosok diam-diam terbang menuju barat laut ibu kota ke Kaisaran. Gerakan mereka sangat ringan dan hati-hati. Kemanapun mereka lewat, mereka sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Segera, ketiga sosok itu tiba di gurun di barat laut. Mereka bertiga diam-diam meringkuk di semak belukar beberapa puluh meter dari gunung palsu di tengah gurun. Mereka menatap gunung palsu yang jaraknya beberapa puluh kilometer. Saat ini, hujan sedang turun deras dan suara hujan terdengar di mana-mana. Namun, di luar gurun, masih ada sekelompok tentara berbaju besi. Mereka berpatroli tanpa kenal lelah dan sama sekali tidak terpengaruh oleh suara hujan. Tiga orang yang bersembunyi di semak-semak secara alami adalah Zuawan, Penatua Siuan dan Moyan Wushang. Saat ini, mereka bertiga tampak bermartabat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa keamanan di sekitar gurun jauh lebih ketat dari biasanya. Zuawan, penjara bawah tanah kota ke Kaisaran sekarang dijaga ketat. Jika kamu ingin menyelinap masuk, aku khawatir ini akan jauh lebih sulit dari biasanya. Kata Penatua Siuan dengan ekspresi bermartabat. Zuawan juga sudah menduga masalah ini. Dia berkata kepada Penatua Siuan, jika Anda ingin menyelinap masuk, Anda harus menyamar sebagai salah satu tentara yang berpatroli. Saya khawatir prajurit biasa tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang bawah tanah. Jika Anda ingin menyamar, Anda harus menyamar sebagai komandan prajurit. Penatua Siuan merenung sejenak dan melanjutkan, saya akan mengikuti Anda ke gurun. Mari kita tangkap komandan prajurit terlebih dahulu. Zuawan mengangguk dan diam-diam berjalan menuju gurun bersama Penatua Siuan. Dengan budidaya mereka, sangatlah mudah bagi mereka untuk tidak menarik perhatian tentara yang berpatroli di sekitar gurun. Setelah beberapa saat, mereka berdua bersembunyi di sudut gelap di sekitar gurun ketika tentara yang berpatroli tidak memperhatikan. Karena saat itu malam hujan dan sudut yang mereka berdua pilih sangat terpencil, itu seperti titik buta. Para prajurit yang lewat tidak dapat melihat mereka berdua bersembunyi di pojok. Tadi, saya menggunakan kekuatan mental saya untuk memeriksa. Total ada 20 tentara patroli yang tersebar di sekitar gurun. Jarak antar tim adalah 30 meter. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu kesempatan terbaik. Penatua Siuan berkata kepada Zuawan melalui telepati. Zuawan mengangguk. Keduanya berdiri di sudut gurun dan menunggu dalam diam. Diam. Setelah beberapa saat, sebuah tim perlahan melewati sudut tempat Zuawan dan Penatua Siuan berada. Ding dong. Suara batu yang jatuh ke tanah tiba-tiba terdengar, menyebabkan tim terhenti. Segera, pemimpin tim menyipitkan matanya dan diam-diam menatap ke sudut tempat suara itu berasal. Siapa di sana? Pemimpin tentara itu bertanya dengan dingin. 850. Kedalam penjara bawah tanah. Mata komandan prajurit itu penuh kesungguhan saat dia berjingkat ke sudut gelap. Saat dia melangkah ke dalam kegelapan, matanya menjadi kabur dan diam membeku di tempat. Setelah ini, kekuatan besar datang dan sebuah tangan menariknya masuk. Kemudian, tangan itu menutup mulut prajurit itu tanpa ragu-ragu. Dengan sedikit suara retak, prajurit itu meninggal dengan mengenaskan. Di sudut yang gelap, Zuawan dan Penatua Siuan saling memandang. Kemudian, Zuawan dengan cepat melepas baju besi pemimpinnya dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Setelah mengenakan seragam pemimpin tentara, wajah Zuawan tiba-tiba menggeliat dan berubah. Pada akhirnya, dia mengambil penampilan sebagai pemimpin tentara, dan auranya hampir identik dengan yang terakhir. Di luar gunung palsu, para prajurit yang awalnya berdiri di tempat semuanya sedikit mengernyit. Pemimpin mereka sudah berada dalam bayang-bayang gunung palsu selama beberapa waktu, tapi dia masih belum keluar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kenapa pemimpinnya belum keluar? Ayo pergi dan lihat. Prajurit di depan sedikit mengernyit dan berkata kepada tim di belakangnya. Setelah mendapat persetujuan dari kelompok tersebut, para prajurit perlahan mendekati bayangan di sudut. Ekspresi mereka menjadi sangat waspada. Pemimpin mereka sudah lama berada di sana dan masih belum keluar. Sesuatu pasti telah terjadi. Oleh karena itu, para prajurit ini menjadi sangat waspada. Jika ada masalah, mereka tidak akan bersikap lunak. Saat mereka hendak mendekati bayangan di sudut, sesosok tubuh perlahan keluar, menyebabkan banyak prajurit menjadi gugup. Prajurit yang memimpin bahkan dengan dingin berteriak, siapa itu? Ini aku. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap diam dan menunggu? Kenapa kalian semua ada di sini? Suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Segera setelah itu, sosok ini akhirnya muncul di depan para prajurit. Bukankah ini pemimpin yang menyelidiki bayangan di sudut ini? Jadi itu Tuan Ketua, baru saja, kami melihat Anda sudah lama tidak keluar, jadi kami mengkhawatirkan keselamatan Anda dan berinisiatif untuk datang dan memeriksa. Apa yang Anda temukan di dalam, Pak? Prajurit yang memimpin buru-buru bertanya. Pemimpin prajurit itu menganggup dan berkata dengan lemah, saya tidak menemukan apapun. Orang yang membuat suara itu pastilah seekor kelinci licik yang secara tidak sengaja melewati bebatuan. Selain itu, tidak ada kelainan lain. Ketika tentara lain mendengar ini, mereka semua mengangguk, tapi mereka agak bingung. Namun, orang di depan mereka adalah pemimpin mereka, jadi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Ayo pergi, Anda semua terus berpatroli. Saya harus pergi ke Dungeon, pemimpin prajurit itu melambaikan tangannya dan berkata kepada sekelompok prajurit. Kelompok itu tidak mencurigai apapun. Dan tentara biasa hanya bisa berpatroli di sekitar. Adalah satu-satunya yang bisa memasuki Dungeon. Itu adalah pemimpin prajurit Dungeon. Dan penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah adalah Dungeon. Dungeon-Dungeon Studio-Studio Seni-Seni. Dungeon Master Studio dari Dungeon adalah Art Studio-Studio-Studio-Studio-Studio-Dungeon Studio-Studio-Dungeon Studio-Dungeon Studio-Dungeon-Dungeon Duns. Dari ingatan pemimpin tentara, Zuawan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang lantai pertama penjara bawah tanah. Selain itu, adalah hal biasa bagi orang seperti dia untuk meminta memasuki ruang bawah tanah. Bagaimanapun juga, pemimpin prajurit juga seorang manusia dan pasti ada saatnya dia lelah. Setiap kali ini terjadi, pemimpin prajurit akan memerintahkan prajurit di bawahnya untuk terus berpatroli sementara mereka memasuki lantai pertama penjara bawah tanah untuk tidur siang. Mengikuti ingatannya, Zuawan dengan cepat sampai di pintu masuk ruang bawah tanah. Penjaga di pintu masuk memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh, mengangguk, dan membiarkan Zuawan masuk. Setelah memasuki pintu masuk, yang muncul di depan Zuawan adalah lorong yang agak dalam. Di kedua sisi lorong, ada deretan obor yang menyala. Berjalan perlahan di koridor, Zuawan berusaha sekuat tenaga untuk tampil tenang dan acuh-ta'acuh. Untungnya, pemimpin prajurit yang disamarkan oleh Zuawan adalah orang yang tidak suka banyak bicara. Oleh karena itu, hubungannya dengan pemimpin lainnya tidak terlalu baik. Karena itulah Zuawan memasuki ruang bawah tanah dengan lebih mudah. Lagipula, jika master yang dia tiru adalah seseorang yang pandai berbicara dan memiliki hubungan antar pribadi yang baik, begitu dia memasuki ruang bawah tanah, dia mungkin akan berbicara omong kosong dengan para pemimpin lainnya. Pada saat itu, kemungkinan dia menyerahkan diri akan sangat tinggi. Berjalan keluar dari koridor, di sisi lain koridor, terdapat aula batu yang agak luas. Ada banyak meja dan kursi sederhana di aula. Saat ini, sudah ada lima sosok yang duduk di meja dan kursi sambil mengobrol riang. Kelima orang ini secara alami adalah pemimpin tim lainnya. Pada saat ini, pintu masuk Zuawan juga menarik perhatian mereka berlima. Namun, mereka berlima hanya melirik Zuawan sebelum menoleh dan melanjutkan diskusi. Terhadap ketidakpedulian kelima orang itu, Zuawan tampak sangat tenang, tetapi di dalam hatinya, dia menghela nafas lega. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan orang-orang ini, jika tidak, akan mudah baginya untuk menyerahkan diri. Duduk di kursi, Zuawan menemukan ada sepiring anggur dan buah yang cukup mewah di atas meja. Jelas sekali bahwa itu adalah hadiah bagi para pemimpin prajurit. Dengan diam-diam meminum anggurnya, Zuawan mengamati sekeliling lantai pertama ruang bawah tanah. Lantai pertama terletak di tengah gunung palsu, sehingga dipenuhi lubang, terlihat agak aneh dan jelek. Di permukaan lubang tersebut terdapat deretan pagar besi. Dengan penglihatan Zuawan saat ini, dia dapat melihat ada banyak sosok di dalam pagar besi. Jelas sekali, lubang-lubang ini seharusnya menjadi tempat para tahanan di lantai pertama di penjara. Kekuatan para tahanan ini tidak kuat, umumnya di sekitar alam Raja Bumi dan alam Raja Surgawi. Menurut peta-tata letak penjara bawah tanah yang diberikan oleh Moyan Wushang, Zuawan mengetahui bahwa penjara bawah tanah kota Kekaisaran dibagi menjadi 18 lantai. Semakin dalam Anda pergi, semakin kuat para tahanannya. Oleh karena itu, Zuawan tidak akan bertindak gegabuh sekarang. Setelah dia menyelinap ke dalam penjara bawah tanah dan memastikan lokasi Luhantian, dia akan mencoba melepaskan tahanan yang kuat dan menciptakan kekacauan sebanyak mungkin di ruang bawah tanah. Di aula batu ini, selain koridor masuk yang dimasuki Zuawan, ada koridor dalam di depan. Koridor itu adalah satu-satunya jalan menuju lantai dua. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mulia Kaisar King tiba-tiba memerintahkan kami semua untuk dipindahkan ke penjara bawah tanah kota Kekaisaran. Biasanya hanya ada lima tim yang berpatroli di Imperial City Duneon, namun dalam beberapa hari terakhir, ada 20 tim yang berpatroli di Imperial City Duneon. Hampir tidak bisa ditembus. Seorang pria berbaju biru dengan mulut lancip dan pipi mirip monyet mengambil secangkir wine dan meminumnya dalam sekali teguk, sedikit mengeluh. Begitu pria berpakaian biru itu selesai berbicara, pria kekar yang duduk di seberangnya tiba-tiba berkata secara misterius, kamu tidak tahu. 20 tim hanyalah makanan pembuka. Sejauh yang saya tahu, yang mulia Kaisar King bahkan telah mengundang lima guru surgawi dari keluarga Kekaisaran. Mereka saat ini menjaga kedalaman Duneon. Apa, bahkan lima guru surgawi telah datang untuk menjaga ruang bawah tanah tersebut. Mungkinkah ada musuh kuat yang menyerang? Begitu kata-kata ini diucapkan, para pemimpin lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan lima guru surgawi dari keluarga Kekaisaran akan berkumpul untuk menjaga penjara bawah tanah tersebut. Ini terlalu berlebihan. Dikatakan bahwa alasan mengapa yang mulia Kaisar King mengadakan pertunjukan sebesar itu terutama karena seorang pemuda bernama Zwa Wen. Anda seharusnya pernah mendengar tentang anak ini. Bukan. Pria Kekar itu melanjutkan. Aku memang pernah mendengar tentang dia. Tampaknya dia adalah junior yang sangat berbakat. Saat itu, pangeran pertama, Huang Fu Udao, hampir dikalahkan oleh anak ini. Para pemimpin lainnya mengangguk setuju. Jelas sekali, mereka tidak asing dengan Zwa Wen. Mereka semua pergi menonton pertarungan peringkat saat itu, jadi mereka tentu tahu siapa Zwa Wen. Setelah Zwa Wen menghilang selama beberapa waktu, dia tiba-tiba muncul di kabupaten mungkin dengan cara yang mendominasi. Terlebih lagi, kekuatan yang dia keluarkan bahkan lebih mengejutkan. Para ahli elit yang dibawa oleh Glan, Feng, Cao, dan Blue Dragon Hall semuanya dimusnahkan oleh anak ini. Di antara mereka adalah Azure Dragon Guard King Yi, kepala keluarga Glan, Cao, dan Feng. Mendengar ini, para pemimpin lainnya sangat terkejut. Penjaga Azure Dragon King Yi, kepala keluarga Glan, Glan Hao Hai, Cao Zi, dan Feng Tian semuanya ahli dalam tahap awal tahap kemuliaan emas. Mereka adalah ahli terkenal di kota kekaisaran, tetapi mereka telah dimusnahkan oleh Zwa Wen sendiri. Lelucon yang luar biasa. Tidak ada keraguan tentang itu. Dikatakan bahwa anak ini adalah keturunan Ryuka dan memiliki jiwa naga yang sangat kuat di tubuhnya. Meskipun tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi, kekuatannya adalah salah satu yang terbaik. Pria kekar itu mengerutkan bibirnya dan berkata. Mendengar ini, yang lain memperlihatkan ekspresi lega. Tidak heran Zwa Wen begitu menakutkan. Ternyata dia adalah keturunan Ryuka dengan jiwa naga yang kuat. Tidak mengherankan kalau dia bisa membunuh ahli tahap kemuliaan emas. 10.000 tahun yang lalu, Ryuka telah memerintah wilayah timur selama puluhan ribu tahun. Meskipun Ryuka telah menghilang selama puluhan ribu tahun, generasi muda seniman Beladirikuno masih memiliki kesan mendalam terhadap para ahli Ryuka. Semua orang tahu bahwa seniman Beladirikuno Ryuka dapat membangkitkan jiwa naga, dan jiwa naga adalah jiwa armor yang kuat dan lebih unggul dari jiwa armor lainnya. 10.000 tahun yang lalu, para seniman Beladirikuno Ryuka yang telah membangkitkan jiwa naga yang kuat dapat menantang ahli tahap kemuliaan emas lainnya setelah tingkat kultifasi mereka mencapai tahap 4 kemuliaan. Yang lebih abnormal lagi adalah ada beberapa seniman Beladirikuno Ryuka yang tiada tarannya yang mampu membunuh ahli tahap kemuliaan ilahi ketika mereka masih berada di alam Suansun. Ketika tingkat kultifasi mereka mencapai tahap kemuliaan ilahi, mereka bahkan bisa bersaing dengan ahli alam Kaisar. Dapat dikatakan bahwa seniman Beladirikuno Ryuka adalah lambang teror 10.000 tahun yang lalu. Mengingat kembali kejayaan seniman Beladirikuno Ryuka, banyak seniman Beladirikuno yang masih menghela nafas. Zua Wen, yang sedang duduk di depan meja dan berpikir dalam diam, menyipitkan matanya. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Kaisar King sangat mementingkan misi penyelamatan Zua Wen sehingga dia mengirim kelima yang mulia surgawi keluarga ke Kaisaran untuk menjaga penjara bawah tanah tersebut. Perlahan berdiri, Zua Wen berjalan tanpa suara keterowongan di depannya. Dia bermaksud untuk memasuki level kedua, dan dia harus mencari tahu lokasi dan beri taluh hantian sesegera mungkin. Berhenti, pemimpin Hui Feng, apa yang kamu coba lakukan? Kami tidak memenuhi syarat untuk memasuki level kedua.